Jadi begitulah adanya, saya Tang Zi, dan dia adalah rekan kultifasi saya, Tan Haibo. Pria jangkung itu menatap Zuawan dalam-dalam, lalu menunjuk wanita di sampingnya dan memperkenalkannya. Zuawan memandang wanita yang menempel pada pria jangkung itu seperti kucing yang kepanasan. Dia merasa ada yang aneh pada wanita ini, tapi dia tidak tahu persis apa itu. Apalagi budidaya kedua orang ini tidak terlalu tinggi. Pria jangkung itu adalah dewa ilahi tahap awal, dan wanita itu hanyalah seorang pesilat setengah dewa. Aku Long Wen. Zuawan menangkupkan tinjunya dan berkata, ayo masuk dulu. Tang Zi menunjuk ke lencana di dadanya, dan kemudian melangkah ke jangkauan Long River Star. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh susunan sebelumnya. Zuawan tahu bahwa Tang Zi mengingatkannya akan penggunaan lencana itu. Dia mencibir di dalam hatinya, tapi masih memakai lencana di dadanya. Mungkin karena dia memperhatikan Zuawan memakai lencana itu, senyum Tang Zi semakin lebar, dan wajahnya menjadi lebih antusias. Saudara Long, bintang sungai panjang tidak memiliki makhluk pendamping daratan. Semua orang di planet ini adalah kultifator, dan tidak ada manusia. Saya bertanya-tanya mengapa Saudara Long datang ke bintang sungai panjang kali ini. Tang Zi bertanya dengan antusias. He he, kali ini saya datang ke Long River Star untuk Nona Moyan Wuxiang dari Great Accord Pavilion. Saya mendengar lagu Nona Wuxiang sangat ajaib. Saya juga ingin mendengar betapa ajaibnya lagu itu. Zuawan berkata sambil tersenyum tipis. Mata Tang Zi berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, jadi Saudara Long datang untuk Nona Wuxiang dari Pavilion Kesepakatan Besar. Saya kenal dengan Pavilion Kesepakatan Besar. Letaknya di kota utama Long River Star. Secara kebetulan, saya memiliki tempat tinggal di kota utama. Mengapa Saudara Long tidak datang ke tempat saya sebagai tamu, dan membiarkan saya menjadi tuan rumah? Zuawan mencibir di dalam hatinya. Dia yakin ada yang salah dengan Tang Zi. Ketika dia menerima lencana itu, dia menemukan ada jejak rasa ilahi di lencana itu. Selama Zuawan memakai lencana tersebut, pemilik jejak rasa ilahi akan dapat menemukan lokasi Zuawan. Jejak rasa ilahi ini sangat tidak jelas. Apalagi seorang pesilat setengah dewa, bahkan seorang kultifator dewa surgawi tahap awal pun mungkin tidak dapat mendeteksinya. Sayangnya, indera spiritual Zuawan jauh lebih kuat daripada rata-rata ahli alam ilahi. Saat dia menerima lencana itu, dia menemukan jejak rasa spiritual di dalamnya. Namun, Zuawan tidak menghapus jejak kesadaran spiritual di lencana. Dia ingin melihat apa yang direncanakan Tang Zi. Apalagi dia memang asing dengan Long River Star. Dengan Tang Zi yang memimpin, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Tentu saja, jika Tang Zi ini benar-benar memiliki niat jahat terhadapnya, Zuawan tidak akan takut. Meskipun dia belum maju ke alam dewa surgawi, dengan mengandalkan akal ilahi yang kuat dan tubuh kedagingan mudanya, dia bahkan tidak takut pada dewa surgawi tingkat menengah. Bahkan dewa surgawi yang terlambat mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya, apalagi Tang Zi. Di bawah pimpinan Tang Zi, mereka bertiga dengan cepat memasuki kota utama Long River Star. Meskipun kota utama Long River Star sangat megah, kota itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zuawan yang pernah melihat Taiking Wonderland. Namun, Zuawan menemukan bahwa tidak semua pembudidaya di kota utama Long River Star berada di atas alam dewa surgawi. Kebanyakan dari mereka adalah demigod, dan bahkan ada dewa sejati dan dewa surgawi. Namun, ini adalah anak tangga terbawah dari kota utama. Banyak kultifator di bawah alam dewa surgawi yang tidak memiliki latar belakang apapun pada dasarnya melakukan pekerjaan berat dan kotor di kota utama. Bahkan ada sebuah restoran tidak jauh dari sana, di mana pelayan yang berteriak dengan antusias di luar adalah seorang dewa sejati. Ini adalah pertama kalinya Zuawan melihat pemandangan seperti itu, jadi matanya menunjukkan tatapan aneh. Entah itu dewa sejati atau pesilat setengah dewa, di benua biasa, mereka dianggap sebagai puncak keberadaan. Namun, di kota utama Long River Star, mereka berada di peringkat terbawah. Kontras ini cukup mengejutkan Zuawan. Meskipun Tang Zi memimpin, dia telah mengamati Zuawan dengan rasa ilahinya. Setelah melihat ekspresi aneh di wajah Zuawan, dia semakin yakin bahwa Zuawan hanyalah seorang penggarap nakal tanpa latar belakang apapun. Tidak lama kemudian, Tang Zi memimpin Zuawan melewati sebuah jalan dan tiba di sebuah kediaman yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Terlebih lagi, lingkungan sekitar tempat tinggal ditutupi oleh formasi yang cukup berfluktuasi. Bukan hanya rumah ini, semua bangunan di kota utama dilindungi oleh sebuah formasi. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan formasinya. Saudara Long, harga tanah di kota utama sangat mahal. Saat itu, saya menghabiskan banyak uang untuk membeli rumah ini. Ketika mereka sampai di depan rumahnya, Tang Zi berkata dengan bangga. Tentunya, dia cukup bangga bisa membeli rumah di kota induk. Saudara Tang, apakah harga tanah di kota utama sangat mahal? Jika saya berani, bolehkah saya bertanya kepada Saudara Tang berapa banyak batu suci yang Anda habiskan untuk membeli tempat tinggal ini? Zuawan melihat ekspresi Tang Zi dan secara alami menyetujuinya. Tang Zi tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia berkata, sebenarnya, itu hanya 100 ribu batu ilahi. Ini hanya sebuah rumah yang relatif biasa. Rumah-rumah mewah yang sebenarnya bisa berharga jutaan atau bahkan puluhan juta batu ilahi. Berbicara tentang rumah mewah, ekspresi Tang Zi penuh kerinduan. Jelas sekali, dia memiliki keinginan yang besar untuk memiliki rumah mewah di kota utama itu. Zuawan tercengang. Dia terkejut dengan harga rumah ini. Tempat sekecil itu sebenarnya berharga 100 ribu batu ilahi. Menurut pendapat Zuawan, jika ini bukan perampokan, lalu apa? Menurut Zuawan, tempat tinggal ini hanyalah tempat tinggal. Bagaimana mereka bisa berharga dengan harga setinggi itu? Mungkin melihat kebingungan Zuawan, Tang Zi tersenyum dan menjelaskan, Saudara Long, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Rumah-rumah di kota utama berbeda dengan rumah di tempat lain. Ini karena semua bangunan di kota utama memiliki formasi yang kuat. Semua formasi ini diciptakan oleh Archana Masters. Setiap bangunan akan memiliki tiga formasi dasar. Yaitu formasi ofensif, formasi defensif, dan yang paling penting, formasi konvergensi hebat. Rumah-rumah mewah memiliki lebih banyak formasi, dan formasi konvergensi hebat memiliki level yang lebih tinggi. Mendengar ini, Zuawan akhirnya mengerti. Dia pernah mendengar tentang formasi konvergensi hebat sebelumnya. Formasi semacam ini dapat membantu budidaya dewa surgawi dan dewa sejati. Dikatakan bahwa semakin tinggi level formasi konvergensi besar, semakin cepat kecepatan kultifasinya. Ini bisa menghemat banyak waktu budidaya bagi seorang kultifator. Ia mengetahui tingginya harga tanah di kota induk bukan karena lokasinya, melainkan karena bentukan rumah-rumahnya. Secara khusus, formasi konvergensi besar adalah formasi yang diperlukan bagi para kultifator di atas alam dewa surgawi. Formasi semacam ini hanya bisa diatur oleh Divine Archana Masters. Saudara Tang, kamu luar biasa. Kamu bisa membeli rumah sendiri di kota utama pada usia yang begitu muda. Tan Haibo, yang selama ini berpegang teguh pada Tangzi, berkata dengan kagum. Zuawan menggelengkan kepalanya, entah itu dunia kultifator atau bumi, selalu ada orang yang memuja uang. Saudara Long, masuk dan duduklah. Zuawan tidak menolak undangan Tangzi. Dia mengikuti Tangzi ke dalam rumah setelah mengeluarkan formasi pertahanan. Begitu dia memasuki rumah, Zuawan segera menyadari bahwa formasi konvergensi besar telah mulai beroperasi. Kemudian, kekuatan dewa bintang di tubuhnya tampak mendidih. Kecepatan peredaran darah di tubuhnya beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Formasi konvergensi hebat ini sungguh ajaib. Dapat meningkatkan kecepatan peredaran kekuatan dewa bintang. Zuawan berpikir dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia duduk bersila dan berkultifasi, kecepatan sirkulasi kekuatan ilahi bintangnya akan lebih cepat. Jika dia mendapat bantuan batu dewa dalam budidayanya, kecepatan pertumbuhan kekuatan dewa bintangnya kemungkinan besar akan sepuluh kali lebih cepat dari biasanya. Tang Zi menemukan kamar bagus di rumah. Pada saat yang sama, dia mencetak peta kota utama pada selembar batu giok dan memberikan kunci rumah itu kepada Zuawan. Kemudian, dia segera membawa Tan Haibo ke kamar tidur utama rumah. Tan Haibo juga tahu apa yang akan terjadi. Pesona di matanya menjadi semakin kuat. Setelah Tang Zi dan Tan Haibo memasuki kamar tidur utama, mereka mengaktifkan formasi penyembunyian rasa ilahi. Zuawan tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui apa yang akan dilakukan keduanya. Bahkan jika formasi penyembunyian rasa ilahi tidak berarti apa-apa bagi rasa ilahi Zuawan yang kuat, Zuawan terlalu malas untuk mengintip mereka berdua. Duduk di dalam ruangan, Zuawan melihat peta di Slip Giok dan memiliki pemahaman umum tentang kota utama. Ayo ke Grace Room dulu. Usyang baru berada di kota utama selama dua hari. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya di sana. Zuawan menyimpan Slip Giok itu dan meninggalkan rumah Tang Zi. Namun, tidak lama setelah Zuawan pergi, pintu kamar tidur utama rumah itu perlahan terbuka. Tang Zi perlahan keluar. Saat ini, pakaian Tang Zi masih utuh. Matanya tenang, dan dia tidak memiliki sedikitpun perasaan mendesak seperti sebelumnya. Saudara Tang, ketika orang ini mengambil lencana itu, ekspresinya berubah. Apakah dia menemukan jejak rasa ilahi di lencana itu? Tan Haibo mengikuti di belakang Tang Zi. Pesona di wajahnya sudah lama hilang. Tang Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, seorang demigot belaka tidak akan bisa menemukan jejak rasa ilahi di lencana. Selain itu, saya menemukan bahwa orang ini seharusnya bukan demigot biasa. Saya khawatir majelis tinggi akan cukup puas dengan orang ini. Saya tidak tahu mengapa majelis tinggi ingin membeli seorang kultifator demigot. Kami hanya dapat mencari kultifator demigot yang tidak memiliki latar belakang. Kami sudah kelelahan selama jangka waktu ini, tapi akhirnya kami menemukan yang ini. Tan Haibo mengerutkan kening. Tang Zi tersenyum dan berkata, kita tidak perlu menebak niat majelis tinggi. Selama kita bisa mendapatkan batu ilahi, tidak apa-apa. Mengapa repot-repot dengan majelis tinggi? Tan Haibo menganggup dan berkata, Saudara Tang, haruskah kita menghubungi majelis tinggi sekarang? Lebih baik singkirkan orang ini secepat mungkin. Ayo segera hubungi mereka. Saat anak ini kembali hari ini, kami akan bersiap untuk menjebaknya di dalam rumah. Jika waktunya tiba, kami akan membiarkan majelis tinggi membawa anak ini pergi. Batu ilahi. Saat Tang Zi berbicara, dia mengeluarkan jimat kuning dari cincin rohnya. Dia membakar jimat kuning itu, dan gumpalan asap hitam diam-diam meninggalkan tempat itu. Bahkan bentukan rumahnya tidak dapat menghentikan keluarnya asap hitam. Zua Wen berjalan-jalan dan segera tiba di Aula Penguasa. Zua Wen sudah tidak asing lagi dengan Aula Penguasa. Itu adalah kediaman Kiki. Tai King dan Yu King dulu tinggal di Aula Penguasa. Melihat Aula Penguasa yang dijaga ketat, Zua Wen menggelengkan kepalanya. Dia tidak berencana untuk masuk. Meskipun Kiki mengenalnya, dia tahu bahwa Kiki harus mengetahui tentang dia di alam abadi Tai King. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin bertemu Kiki. 1922. Pavilion Duya tidaklah kecil, dan fasilitas hiburan di dalamnya sangat lengkap. Dapat dikatakan bahwa semuanya ada di dalamnya, dan itu adalah bangunan yang sangat terkenal di kota utama. Melihat lingkungan pavilion Duya, Zua Wen sedikit mengernyit. Meski nama pavilion Duya terdengar bagus, ada orang yang datang dan pergi ke dalam, seperti pasar untuk membeli sayuran. Hal ini membuat Zua Wen sangat tidak senang. Kali ini, setelah menemukan Wu Xiang, Zua Wen siap membawanya pergi dari sini. Setelah memasuki pavilion Duya, seorang wanita berpakaian hijau segera datang menyambut mereka. Dia memandang Zua Wen dan menemukan bahwa dia hanyalah seorang demigod. Antusiasme di mata indahnya memudar, tapi dia tetap sangat sopan. Apa yang ingin kamu mainkan di pavilion Duya kali ini? Wanita berpakaian hijau itu bertanya sambil tersenyum. Zua Wen tidak tahu banyak tentang fasilitas hiburan di pavilion Duya, tapi dia tidak tertarik. Saya datang ke sini karena reputasi Anda. Saya ingin mendengar Nona Moyan Wu Xiang memainkan sebuah lagu, kata Zua Wen. Wanita berpakaian hijau itu mengangguk sedikit dan berkata, waktu pertunjukan Nona Wu Xiang adalah malam hari. Ini belum waktunya pertunjukan. Anda bisa bermain dengan fasilitas lain di dalam sampai malam hari. Zua Wen terkejut, lalu melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Aku akan datang lagi di malam hari. Setelah mengatakan itu, Zua Wen meninggalkan pavilion Duya. Selain mencari Moyan Wu Xiang, Zua Wen juga ingin membeliki hitam dan kuning di Long River Star. Dia berencana untuk mengolah Dewa Hitam dan Kuning ke alam Sian Tian tingkat kedua sesegera mungkin, kemudian dia akan memenuhi janjinya kepada Yan Tian Wei. Terlebih lagi, Zua Wen kini menempati tubuh bayi Devor. Jika dia mengolah Dewa Hitam dan Kuning, kekuatan tubuhnya mungkin akan naik ke level lain. Peta di Slip Diok yang diberikan oleh Tang Xi sangat detail. Dia segera mengikuti peta dan sampai ke toko terbesar di kota utama. Toko ini bernama Toko Long River. Konon olah para dewa dibuka di kota utama. Zua Wen tahu pasti ada sesuatu seperti ki hitam dan kuning di dalamnya. Yang membuat Zua Wen terdiam adalah dia harus membayar batu dewa untuk memasuki toko. Toko ini memiliki dua lantai, dan setiap lantai sangat besar. Selain itu, ada beragam barang mempesona yang dipajang di dalamnya. Ada obat-obatan yang saleh, pil yang saleh, senjata yang saleh, dan segala jenis bahan pemurnian. Zua Wen bahkan melihat ramuan ilahi tingkat 1, rumput keberuntungan ungu. Terlebih lagi, rumput keberuntungan ungu ini tidak murah, karena satu tangkainya berharga 200 batu ilahi. Tidak lama kemudian, Zua Wen melihat ki langit dan bumi yang dia butuhkan. Ini adalah kabinet yang agak besar. Kabinet dikelilingi oleh formasi susunan yang kuat. Lemari itu transparan, dan terlihat ada botol-botol dengan ukuran berbeda di dalamnya. Di antaranya, botol yang lebih besar berukuran puluhan kaki, sedangkan yang lebih kecil hanya seukuran telapak tangan. Ki hitam dan kuning yang diperoleh Zua Wen dari cincin Roh Sun Yan hanya seukuran telapak tangan. Oleh karena itu, Zua Wen secara khusus memeriksa harga ki hitam dan kuning seukuran telapak tangan ini. Ketika dia melihat botol kecil ki hitam dan kuning ini sebenarnya berharga 1000 batu ilahi, wajah Zua Wen langsung berubah jelek. Kemudian, dia melihat botol terbesar dan menemukan bahwa harganya sebenarnya naik 20 kali lipat. Harganya sebenarnya 200 ribu batu ilahi. Zua Wen sangat jelas bahwa jika dia ingin mengolak abadian hitam dan kuning ke alam siantian, dia setidaknya membutuhkan botol ki hitam dan kuning terbesar. Namun, 200 ribu batu ilahi hanyalah harga yang sangat mahal bagi Zua Wen. Dia baru memperoleh 5000 batu ilahi dari Sun Yan dan 9 cincin Roh Pesilat Setengah Dewa lainnya. Di antaranya, dia telah memberikan 1000 batu ilahi kepada Long Xiao Tian. Sekarang, dia hanya memiliki 4000 batu ilahi yang menyedihkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zua Wen hanya bisa menyerah untuk membeli ki hitam dan kuning. Harganya terlalu mahal. Terlebih lagi, dia kekurangan uang. Dia tidak mampu membelinya. Setelah berjalan-jalan di sekitar toko Long River, Zua Wen menemukan bahwa sebagian besar barang di sini sangat mahal. Dengan hanya 4000 batu ilahi yang dimilikinya, hanya ada beberapa item yang mampu dia beli. Zua Wen agak putus asa dan meninggalkan toko. Pada saat yang sama, dia melihat ke langit dan menemukan bahwa masih ada waktu lama sebelum jam siantian. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke rumah Tang Zi terlebih dahulu. Ketika Zua Wen kembali ke rumah Tang Zi, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Saat ini, tidak ada seorang pun di rumah. Suasananya sangat sunyi. Zua Wen melepaskan Divine Sense-nya dan menemukan bahwa Tang Zi dan Tan Haibo tidak ada di kamar tidur utama. Sedikit mengernyit, Zua Wen tidak mengindahkannya. Sebaliknya, dia kembali ke kamarnya dan duduk bersilah. Setelah sekitar setengah jam, Zua Wen tiba-tiba membuka matanya. Dia menemukan bahwa arai konsentrasi besar di dalam rumah telah berhenti beroperasi. Berjalan keluar kamar, Zua Wen datang ke pintu. Dia mengeluarkan kunci yang diberikan Tang Zi dan hendak membuka pintu. Namun, saat dia meletakkan kunci di pintu, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Kemudian, cahaya putih tiba-tiba keluar dari pintu dan berubah menjadi jaring untuk mengikat Zua Wen. Zua Wen tertangkap basah dan langsung terjebak oleh jaring cahaya putih. Berderak. Pada saat yang sama, pintu di depannya perlahan terbuka dan seorang pria dan seorang wanita keluar. Pria dan wanita itu adalah Tang Zi dan Tan Haibo, yang tidak ada di rumah. Saudara Tang, apa maksudnya ini? Zua Wen sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. Saat ini, Tang Zi tidak lagi sopan seperti sebelumnya. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan sikap merendahkan. Tan Haibo memperlihatkan senyuman sinis dan berkata, dasar pria bodoh. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah dihianati. Namun, ada baiknya dia bodoh. Kita tidak perlu melalui banyak masalah. Kesadaran Zua Wen diam-diam mengamati jaring cahaya putih di sekelilingnya. Dia menyadari bahwa cahaya putih itu tidak lemah. Mustahil bagi seorang demigot biasa untuk melarikan diri dari jaring cahaya putih. Namun, bagi Zua Wen, tidak sulit untuk melepaskan diri dari jaring cahaya putih. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia ingin bertanya pada mereka berdua apa niat mereka. Apa maksudmu? Suara Zua Wen bergetar. Pada saat yang sama, matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Melihat penampilan Zua Wen, mata indah Tan Haibo dipenuhi rasa bangga. Dia mencibir dan berkata, bukankah aku baru saja mengatakannya. Tentu saja, kami akan menghianatimu. Ledakan. Namun, sebelum Tan Haibo selesai berbicara, jaring cahaya putih di depan mereka tiba-tiba pecah. Zua Wen menyapu ke arah Tan Haibo seperti pisau panas menembus mentega. Tan Haibo jelas tidak menyangka Zua Wen bisa membobol gawangnya. Dia berteriak dan tertegun di tempat. Beraninya kamu. Murid Tang Zi menyusut. Namun, dia bereaksi cepat. Dia meraih dengan tangan kanannya. Energi Dewa Bintang menyebar dan berubah menjadi tangan raksasa yang meraih Zua Wen. Tan Haibo mundur beberapa langkah. Melihat Tang Zi bergerak, hatinya menjadi rileks. Tang Zi berada di alam Dewa Surgawi awal. Long Wen hanyalah seorang demigod. Tang Zi pasti tidak berdaya melawannya. Tang Zi baru saja bergerak ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Serangan Zua Wen tiba-tiba berubah. Dia sebenarnya bergegas ke arahnya. Kau ingin melawanku secara langsung. Anda hanya mendekati kematian. Tang Zi dengan cepat menebak niat Zua Wen. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman mengejek. Tangan kanannya mengumpulkan energi Dewa Bintang yang lebih menakutkan, berharap dapat melukai Zua Wen dengan parah. Bang. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Lalu, suara berderak terdengar. Tang Zi memuntahkan darah dan terbang mundur, menghantam tanah dengan keras. Di saat yang sama, Zua Wen seperti hantu. Dia muncul di depan Tang Zi dalam sekejap. Tangan kanannya membentuk jari pedang dan menembakkan cahaya pedang berwarna putih susu. Itu menembus dantian Tang Zi dan menghancurkannya. Mata Tang Zi membelalak. Dengan rusaknya dantiannya, ia langsung merasakan rasa lemas memenuhi tubuhnya. Pada akhirnya, dia terjatuh ke tanah. Mata indah Tan Haibo tidak bernyawa. Dia menunjuk ke arah Zua Wen dan berteriak. Dia benar-benar tidak mengerti. Long Wen ini jelas merupakan seorang pesilat setengah dewa. Bagaimana dia bisa menaklukkan Tang Zi dengan mudah? Teriak lagi dan aku akan membunuhmu. Zua Wen dengan dingin menatap Tan Haibo. Yang terakhir segera menutup mulutnya dan tidak berani berteriak lagi. Namun, dari tubuhnya yang gemetar, terlihat jelas bahwa dia sangat ketakutan. Zua Wen menunjuk pedang ki di tangan kanannya. Bayangan pedang berubah menjadi duri dan mengikat Tan Haibo. Dia melemparkannya ke sisi Tang Zi. Kemudian, dia menatap mereka berdua dan berkata, Aku tidak punya permusuhan denganmu. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa kalian berdua mempunyai niat buruk seperti itu? Tang Zi diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Kekuatan yang ditunjukkan Zua Wen terlalu kuat. Dia mengalahkannya dalam sekejap dan menghancurkan dantiannya. Dia tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi. Tang Zi juga orang yang cerdas. Dia tahu bahwa Zua Wen tidak menghancurkan jiwa ilahinya. Dia hanya menghancurkan dantiannya. Dia mungkin tidak berniat membunuhnya. Sebaliknya, dia ingin mengetahui tujuan tindakan mereka. Oleh karena itu, tanpa menunggu Zua Wen melanjutkan, Tang Zi segera berkata, Senior, tolong selamatkan hidupku. Kami terpaksa melakukan semua ini. Yang benar-benar ingin menangkapmu bukanlah kami. Kami tidak pernah ingin menyakitimu. Zua Wen mencibir di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak mau mendengarkan kata-kata Tang Zi. Dia hanya menatap yang terakhir dengan dingin. Tang Zi merasa merinding karena tatapannya. Dia menguatkan dirinya dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Zua Wen mendengarkan dalam diam. Baru setelah itu dia tahu bahwa Tang Zi adalah seorang pedagang manusia. Tang Zi sering berkeliaran di planet Long River. Selama dia bertemu dengan seorang kultifator yang hanya seorang demigod dan baru saja memasuki planet Long River untuk pertama kalinya, dia akan diundang ke planet Long River. Selama para petani tertipu, Tang Zi akan mengundang mereka ke rumahnya. Kemudian, Tang Zi akan menghubungi keluarganya dan membiarkan mereka mengambil para petani yang terperangkap dan mengambil keuntungan darinya. Tidak heran Tang Zi bisa membeli rumah bagus di kota utama ketika dia masih berada di tahap Dewa Surgawi awal. Sumber pendapatan utamanya mungkin berasal dari penjualan para penanam demigod. Namun, yang membuat Zua Wen penasaran adalah, siapakah keluarganya dan mengapa mereka ingin membeli kultifator demigod. Selain itu, dia mendengar dari Tang Zi bahwa keluarga yang sama telah membeli para pembudidaya demigod selama bertahun-tahun. Dia sudah bekerja dengan mereka berkali-kali. Siapa keluarganya, tahukah kamu? Zua Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Ekspresi Tang Zi sedikit tidak wajar. Dia buru-buru berkata, senior, saya tidak tahu latar belakang keluarga. Lagi pula, bagaimana saya bisa memberi tahu Anda detail bisnis semacam ini? Melihat ekspresi Tang Zi yang tidak wajar, Zua Wen tahu bahwa orang ini berbohong. Setelah bekerja dengan mereka berkali-kali, Zua Wen tidak percaya bahwa Tang Zi tidak akan mengetahui latar belakang keluarga sama sekali. Zua Wen meletakkan jari pedangnya di antara alis Tang Zi dan berkata, kamu orang yang pintar. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Murid Tang Zi menyusut. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, saya akan mengatakannya. Saya hanya berharap senior dapat membiarkan saya hidup. Tentu. Zua Wen mengangguk. Dia tidak berencana membunuh Tang Zi. 1923. Mata Zua Wen menyipit. Dia tidak pernah mengira bahwa yang disebut keluarga atas Tang Zi berasal dari bintang kegelapan. Zua Wen pernah mendengar tentang empat bintang sekunder di sekitar Long River Star. Keempat bintang sekunder tersebut adalah bintang raja, bintang gelap, bintang api, dan bintang ekstrim. Keempat planet sekunder ini adalah empat planet kehidupan terkuat di galaksi Long River selain planet utama, Long River Star. Sedangkan untuk empat planet sekunder, raja bintang mereka jauh lebih kuat daripada dewa surgawi puncak. Dikatakan bahwa mereka telah mencapai tingkat dewa sejati palsu. Dapat dikatakan bahwa sulit bagi siapapun di bawah dewa sejati untuk melawan mereka. Setelah merebut tubuh bayi devor, meskipun kekuatan Zua Wen telah meningkat pesat, menghadapi dewa sejati palsu ini, Zua Wen masih bukan lawan mereka. Namun, Zua Wen percaya bahwa jika dia maju ke alam dewa surgawi, dia tidak akan terkalahkan di bawah alam dewa sejati. Pada saat itu, dia akan mampu menyerap energi devor dewasa tanpa hambatan. Karena dia belum maju ke alam dewa surgawi, menyerap energi devor dewasa akan sia-sia. Bagaimanapun, dia tidak dapat meningkatkan ranah kultifasinya. Menyerap energi hanya akan meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Bintang gelap, menurutmu, orang-orang dari keluarga atasmu akan segera datang. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Tang Zi membeku, lalu dia berkata, Ya, begitu keluarga atas mengetahui bahwa saya gagal, saya khawatir hidup saya akan dalam bahaya. Senior, demi kejujuran junior ini, biarkan junior ini pergi kali ini. Kalau tidak, ketika orang-orang dari keluarga atas datang, kita semua akan mati. Mati, belum tentu. Setelah aku berurusan dengan orang-orang dari keluarga atas, aku akan memikirkan bagaimana cara menghadapi kalian berdua. Mata Zua Wen tenang saat dia menyapu mereka berdua ke dalam cincin rohnya. Setelah itu, Zua Wen menggunakan segala makhluk tak berbentuk dan aura di tubuhnya mulai berubah. Wajahnya bahkan menggeliat dan berubah menjadi penampilan tangsi. Karena budidaya Zua Wen hanya berada di alam demigod, Zua Wen melepaskan rasa ilahinya, mengendalikannya hingga mencapai kekuatan ahli alam dewa surgawi awal. Kemudian, dia dengan santai duduk di atas meja batu di bawah naungan pohon di halaman. Setelah menunggu sekitar dua jam, Zua Wen menemukan bahwa pintu rumah telah dibuka secara diam-diam dan lima orang masuk. Mereka berlima semuanya laki-laki. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi seram. Budidayanya adalah yang tertinggi dari lima di antaranya, di tingkat pertengahan dewa. Empat lainnya semuanya adalah dewa awal. Begitu dia masuk, pria parubaya itu memperhatikan Zua Wen. Dia memimpin empat orang di depan Zua Wen dan berkata dengan dingin, Tangzi, di mana dia? Zua Wen menunjuk kursi di seberangnya dengan tangan kanannya dan berkata, duduklah dulu. Long Wen masih belum kembali sampai sekarang. Kami akan menangkapnya bersama begitu dia kembali. Pria parubaya itu menatap Zua Wen dengan dingin, tetapi dia tidak duduk. Sebaliknya, dia menamparkan meja batu itu dengan tangan kanannya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tangzi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat menangkap orang itu? Mengapa kamu mengatakan bahwa dia belum kembali? Anda bertentangan dengan diri anda sendiri. Apakah kamu mempermainkan kami? Pria parubaya itu sama sekali tidak sopan. Namun, begitu pria parubaya itu selesai berbicara, tatapannya tiba-tiba bertemu dengan mata Zua Wen. Dia menemukan cahaya aneh berwarna pelangi berbentuk cincin muncul di mata Zua Wen. Dia melihat masa kecilnya, keluarganya, dan teman-temannya dalam cahaya berwarna pelangi. Saat dia mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh keluarga yang dilihatnya, dia hanya merasakan sakit di dantiannya. Kemudian matanya menjadi cerah dan dia menatap tajam ke arah Zua Wen. Pada saat ini, tangan kanan Zua Wen telah menunjuk ke arah dantian pria parubaya itu. Setelah itu, wajah pria parubaya itu dipenuhi rasa sakit. Dia dapat dengan jelas merasakan dantiannya telah hancur. Tuanku! Ketika dantian pria parubaya itu hancur, empat kultifator dewa surgawi awal bereaksi dan segera menyerang. Sayangnya, Zua Wen menunjuk dengan tangan kanannya dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi semak duri dan duri yang menakutkan, langsung menjebak mereka berempat dan membunuh mereka. Kamu! Kamu bukan Tang Z. Siapa kamu? Pria parubaya itu memegangi perutnya dan menatap Zua Wen dengan tidak percaya. Dia mengetahui kekuatan Tang Z dengan sangat baik. Tang Z tidak mungkin menyergapnya, apalagi membunuh empat dewa awal. Zua Wen memandang pria parubaya itu dengan acu-ta-acu dan melepaskan Tang Z dan Tan Haibo dari cincin roh. Tang Z dan Tan Haibo masih linglung. Namun, ketika mereka melihat empat dewa langit awal di tanah, mereka terkejut. Kemudian, mereka berbalik dan melihat pria parubaya itu. Tuan Tan Yu, Majelis Tinggi benar-benar mengirim Anda untuk membantu kami kali ini. Tang Z memandang pria parubaya itu dengan heran. Dia telah berinteraksi dengan Tan Yu beberapa kali dan tahu betapa kuatnya Tan Yu. Namun, dalam waktu sesingkat itu, empat dewa awal terbunuh dan dantian Tan Yu hancur. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa pelakunya? Melihat Zua Wen dengan tatapan yang rumit, Tang Z diam-diam menyesali. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya menendang papan besi, tetapi dia juga mendapat masalah besar. Pemuda di depannya hanyalah seorang demigod. Namun, dari kekuatan yang dia tunjukkan, Tang Z sudah mengira bahwa Zua Wen adalah ahli di atas mendiang dewa. Siapa kamu? Apakah wakil bintang lainnya mengirimmu? Tan Yu segera menenangkan diri dan berkata dengan dingin. Zua Wen memandang ke arah Tan Yu dan berkata, aku dengar kamu berasal dari bintang kegelapan. Apakah gurumu adalah ide untuk membeli seorang kultifator nakal pesilat setengah dewa dari seorang penyelunduk manusia? Namun, wajah Tan Yu dipenuhi dengan senyuman dingin. Dia melirik Zua Wen dengan mengejek dan tidak mengatakan apapun lagi. Dalam hatinya, dia telah memutuskan bahwa Zua Wen harus menjadi mata-mata wakil bintang lainnya. Melihat ekspresi Tan Yu, Zua Wen tidak ingin menyanyiakan nafasnya padanya. Dia menekankan tangan kanannya ke kepala Tan Yu, berniat mencari jiwanya dengan paksa. Jiwa ilahimu. Tan Yu memandang Zua Wen dengan ketakutan. Saat Zua Wen mencari jiwanya, dia melihat langit berbintang tak terbatas di jiwa ilahi Zua Wen. Di bawah langit berbintang ini, jiwa ilahinya sama lemahnya dengan semut. Jiwa ilahi Zua Wen jauh lebih kuat daripada jiwa Tan Yu. Tan Yu bahkan tidak punya hak untuk menolak. Kenangan dalam jiwa ilahinya diperiksa sepenuhnya oleh Zua Wen. Dari ingatan Tan Yu, Zua Wen menemukan bahwa Tan Yu benar-benar salah satu anak buah Raja Bintang Kegelapan. Terlebih lagi, itu adalah perintah dari Raja Bintang Kegelapan untuk membeli seorang kultifator nakal pesilat setengah dewa. Adapun mengapa Raja Bintang Kegelapan melakukan ini, Tan Yu tidak berhak mengetahuinya. Awalnya, Zua Wen masih dengan santai memeriksa ingatan Tan Yu. Namun, ketika dia mencapai akhir ingatannya, tubuhnya bergetar. Dalam ingatan Tan Yu, sarung aneh tiba-tiba terbang dari langit berbintang 60 tahun yang lalu. Kecepatan sarungnya sangat cepat. Meskipun banyak dewa di penguasa Bintang Kegelapan menyadarinya, mereka tidak mengetahui di mana sarungnya mendarat di penguasa Bintang Kegelapan. Secara kebetulan, Raja Bintang Kegelapan sedang mengasingkan diri saat itu. Setelah beberapa waktu, ada keinginan untuk mencari sarungnya di Pangeran Bintang Kegelapan. Namun, tidak ada yang menemukan jejak sarungnya. Sebaliknya, banyak dewa yang mati dalam proses mencari sarungnya. Karena semakin banyak dewa yang mati, banyak dewa yang menyerah dalam mencari sarungnya. Meskipun Pangeran Bintang Kegelapan sangat prihatin tentang masalah ini setelah keluar dari pengasingan, setelah mengirimkan banyak dewa, mereka masih tidak dapat menemukan jejak sarungnya. Belakangan, masalah ini dibiarkan tidak terselesaikan. Ingatan ini tidak terlalu mendalam di jiwa ilahi Tan Yu. Jelas, Tan Yu tidak terlalu peduli dengan kenangan ini. Namun, Zuawan tahu bahwa sarungnya yang tiba-tiba terbang dari langit berbintang kemungkinan besar adalah lima langkah percikan darah yang dia cari. Namun, yang membuat Zuawan aneh adalah lima langkah percikan darah hanyalah alat dewa di bawah standar. Bahkan jika ia memiliki Xiaohei sebagai roh artefaknya, ia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui langit berbintang. Zuawan kemudian berpikir tentang berapa banyak dewa yang mati dalam pencarian sarung Pedang Raja Bintang Kegelapan. Hal ini membuat Zuawan agak ragu. Lima langkah percikan darah hanyalah alat dewa di bawah standar. Bagaimana ia bisa memiliki kemampuan membunuh dewa? Hal ini membuat Zuawan curiga bahwa sarungnya adalah lima langkah percikan darah. Sepertinya aku harus melihat jiwa ilahi penguasa bintang kegelapan. Zuawan mengusap keningnya. Meskipun sarung jiwa ilahi penguasa bintang kegelapan mungkin bukan lima langkah percikan darah, Zuawan masih harus melakukan perjalanan. Bagaimanapun, semuanya terlalu kebetulan. Zuawan melirik Tan Yu, yang pingsan karena pencarian jiwa. Namun, dia tidak membunuh Tan Yu. Setelah pencarian jiwa, Zuawan sepenuhnya menghapus ingatannya dari jiwa ilahi Tan Yu. Apakah dia membunuh Tan Yu atau tidak, itu tidak banyak mempengaruhi dirinya. Setelah mengumpulkan cincin roh Tan Yu dan empat penggarap tahap dewa surgawi awal lainnya, Zuawan membakar mayat empat penggarap tahap dewa surgawi awal menjadi abu. Kemudian, dia berkata kepada Tang Zi dan Tan Haibo yang terdiam, aku serahkan Tan Yu pada kalian berdua. Tang Zi adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa Zuawan berencana untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dia dengan cepat mengangguk. Pada saat yang sama, dia melepas cincin roh di tubuhnya dan menyerahkannya kepada Zuawan. Dia berkata, senior, ini adalah koleksi junior selama bertahun-tahun. Anggap saja sebagai bakti junior kepada anda. Setelah berbicara, Tang Zi mengeluarkan selembar kertas emas dari dadanya. Ada segel di ujung kertas emas itu. Senior, ini akta rumah junior. Junior tidak ada gunanya, jadi aku akan memberikannya kepada senior. Tang Zi berkata sambil tersenyum tersanjung. Sejak Tang Zi mengambil inisiatif, Zuawan tentu saja tidak menolak. Kebetulan dia kekurangan batu dewa saat ini. Setelah melakukan semua ini, Tang Zi memasukkan Tan Yu ke dalam cincin roh. Setelah membungku hormat kepada Zuawan, dia meninggalkan rumah bersama Tan Haibo. Dan Tian Tang Zi rusak. Sekarang, dia sangat perlu memulihkan dantiannya. Adapun Zuawan, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia takut Zuawan akan menarik kembali kata-katanya dan membunuhnya. Setelah Tang Zi pergi, Zuawan memasuki kamar tidur utama dan mulai memeriksa enam cincin roh yang baru saja diperolehnya. Di antara mereka, cincin roh dari empat bawahan Tan Yu memiliki kekayaan paling sedikit. Selain beberapa batu suci, ada beberapa item dan material lain-lain. Meskipun cincin roh keempat orang ini memiliki kekayaan paling sedikit, totalnya ada lebih dari 10 ribu batu dewa. Itu lebih dari kekayaan Zuawan saat ini. Setelah Zuawan membuka cincin roh Tan Yu, matanya langsung berbinar. Ada banyak hal di cincin roh Tan Yu. Hanya batu suci saja yang jumlahnya lebih dari 100 ribu. Bahkan ada banyak obat dewa tingkat satu di dalamnya. Selain itu, Zuawan juga menemukan artefak surgawi ilahi. Sebelumnya, serangan Zuawan terlalu cepat. Tan Yu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan artefak surgawinya sebelum dantiannya dirusak oleh Zuawan. Artefak surgawi ilahi ini adalah tombak panjang. Tombak ini berwarna hitam seluruhnya. Penampilannya seperti batang karbon. Tidak ada yang istimewa dari itu. Zuawan juga pernah menggunakan senjata jenis tombak sebelumnya. Dia memegang tombak panjang ini dan dengan santai mengayunkannya. Dia merasakan gelombang energi hukum dari cahaya tombak. Meskipun tombak panjang ini tergolong biasa di antara artefak surgawi, namun masih bisa digunakan untuk sementara waktu. Zuawan tidak memiliki artefak ilahi surgawi sekarang. Jika dia menggunakan tombak panjang ini, itu akan sedikit banyak meningkatkan kekuatan Zuawan. Rasa ilahi Zuawan sangat kuat. Ketika indera ilahi Zuawan memindai tombak itu, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa pada ujung tombak itu. Ketika tangan kanan Zuawan mendarat di ujung tombak, dia benar-benar merasakan rasa gentar. Ini. Mata Zuawan bersinar terang, kemudian tangan kanannya terus menggosok ujung tombak. Pada saat yang sama, divine sensenya berubah menjadi spiral dan terus berputar di sekitar ujung tombak. Seolah-olah dia ingin memoles ujung tombaknya. Waktu berlalu dengan lambat, mata Zuawan menjadi semakin cerah. Dia menemukan bahwa saat divine sensenya memoles ujung tombak, seolah-olah ketajaman tersembunyi muncul. Bang! Tiba-tiba, ujung tombak itu terlepas dari badan tombaknya dan melayang di udara. Saat ini, ujung tombak tidak lagi hitam pekat. Sebaliknya, ia memancarkan cahaya pedang. Terlebih lagi, karena pemolesan divine sens, ujung tombaknya telah menjadi jarum seukuran jari. Suara mendesing. Rasa ilahi Zuawan bergerak. Jarum panjang itu tiba-tiba terbang ke langit dan menembus atap. Ia menerobos formasi pertahanan rumah dan terbang ke langit. Namun, jarum panjang itu dengan cepat kembali ke rumah di bawah kendali Zuawan. Zuawan tidak peduli dengan formasi dan atap pertahanan yang rusak. Sebaliknya, dia menatap jarum panjang di depannya dengan mata cerah. Jarum panjang yang luar biasa seperti itu sebenarnya tersembunyi di dalam artefak ilahi surgawi biasa. Jika tebakanku benar, jarum panjang ini perlu diaktifkan dengan rasa ilahi seseorang untuk melepaskan serangan yang kuat. Selanjutnya, rasa ilahi yang lebih kuat adalah semakin kuat jarumnya. Zuawan menyimpan jarum panjang itu. Benda ini tersembunyi di ujung tombak, apalagi kondisinya berdebu. Tan Yu tidak tahu dari mana dia mendapatkan tombak ini. Tan Yu mengira ini hanyalah tombak biasa. Dia tidak menyangka bahwa benda suci sekuat itu sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Kekuatan jarum panjang ini jauh lebih kuat daripada artefak surgawi biasa. Apalagi kerasnya seperti besi. Jika Zuawan menggunakan Divine Sense-nya untuk melancarkan serangan mendadak dengan jarum panjang, dewa surgawi puncak kemungkinan besar akan mati di bawah jarum panjang ini jika dia tidak memperhatikan. Mulai sekarang, ini akan disebut jarum ilahi penyerap jiwa. Menyingkirkan jarum dewa penyerap jiwa, suasana hati Zuawan sedang baik. Setelah melemparkan tombak yang patah ke samping, dia terus memeriksa cincin roh Tan Yu. Namun, dia tidak menemukan apapun yang membuat mata Zuawan berbinar. Zuawan adalah orang terakhir yang membuka cincin roh Tang Xi. Ketika dia membukanya, dia dikejutkan oleh banyaknya batu ilahi di dalamnya. Cincin roh Tang Xi dipenuhi dengan batu ilahi. Selain itu, tidak ada yang lain. Zuawan melakukan penghitungan cepat dan menemukan bahwa jumlah batu dewa di cincin Tang Xi telah mencapai 500 ribu. Sepertinya Tang Xi telah melakukan cukup banyak perdagangan manusia. Zuawan bergumam sambil menyingkirkan cincin roh. Dia menyesal membiarkan Tang Xi pergi begitu saja. Lagi pula, dengan kepribadian Tang Xi, dia pasti akan kembali ke profesi lamanya setelah memulihkan dantiannya. Namun, Zuawan hanya berpikir sekilas. Mungkin butuh waktu lama bagi Tang Xi untuk pulih. Apalagi dia tidak terlalu peduli. Panen kali ini bisa dikatakan sangat kaya. Sekarang, Zuawan memiliki setidaknya 610 ribu batu dewa di tubuhnya. Baginya saat ini, ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Setelah menghitung rampasan perang, Zuawan meninggalkan rumah. Dia sangat jelas bahwa kegagalan Tan Yu dan yang lainnya akan segera menarik perhatian orang-orang dari Dark Star. Oleh karena itu, tidak baik tinggal di sini terlalu lama. Setelah meninggalkan rumah, Zuawan dengan santai menemukan pegadaian dan menggadaikan akta tanah yang diberikan oleh Tang Xi. Namun, yang membuat Zuawan terdiam adalah akta tanah itu hanya digadaikan untuk 50 ribu batu dewa. Saat itu, Tang Xi mengatakan bahwa rumahnya bernilai 100 ribu batu dewa. Sekarang sudah ada di pegadaian, nilainya menyusut drastis. Namun, akta tanah ini juga merupakan masalah besar bagi Zuawan. Meskipun dia tahu bahwa dia telah ditipu, Zuawan tetap menjualnya tanpa ragu-ragu. Saat ini, masih ada dua jam hingga malam. Setelah meninggalkan pegadaian, Zuawan pertama-tama pergi ke toko Long River. Dia berencana membeli aura langit dan bumi. Toko Long River ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Itu sibuk dengan aktivitas. Zuawan mengetahui prosesnya. Dia tiba di konter tempat penjualan aura langit dan bumi. Namun, yang membuat Zuawan terkejut adalah hanya tersisa tiga botol aura langit dan bumi di konter. Ukurannya besar, sedang, dan kecil. Dia tidak menyangka aura langit dan bumi akan begitu mahal. Sebenarnya itu sangat populer. Dalam waktu kurang dari setengah hari, hanya ada begitu banyak aura langit dan bumi yang tersisa di konter. Zuawan menekan bel di konter. Sebelumnya, ketika dia memasuki toko, dia mengetahui bahwa pelanggan yang ingin membeli barang harus menekan bel yang sesuai di konter. Baru setelah itu asisten toko keluar untuk menyambut mereka. Setelah beberapa saat, seorang wanita yang agak tinggi datang. Wanita itu mengukur Zuawan dan berkata dengan tenang, Apakah kamu mencari botol terkecil dari aura langit dan bumi? Zuawan tercengang. Dia bahkan belum membuka mulutnya dan wanita itu sudah yakin bahwa dia ingin membeli botol terkecil aura langit dan bumi. Dia terlalu percaya diri. Namun, Zuawan juga tahu bahwa auranya hanyalah seorang demigod. Tanpa sadar, wanita itu mengira dia tidak mampu membeli sebotol aura langit dan bumi terbesar. Nona, saya membutuhkan botol aura langit dan bumi yang terbesar. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Zuawan hendak berbicara ketika suara yang agak anggun terdengar dari belakang. Kemudian, seorang pria tampan berjalan perlahan bersama seorang pria parubaya dan seorang pria tua. Pria itu sama sekali tidak melihat ke samping. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zuawan. Dia datang ke depan konter dan menatap wanita di depan konter dengan senyuman di wajahnya. Jadi itu tuan mudapan. Melihat pria tampan itu, wanita jangkung yang awalnya tanpa ekspresi tiba-tiba memiliki senyuman yang sangat cerah di wajahnya. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan botol aura langit dan bumi terbesar dari konter. Meskipun botol terbesar ki kuning misterius berukuran puluhan kaki, wanita jangkung itu mampu mengecilkan botol itu ke ukuran apapun yang dia inginkan saat mengeluarkannya. Setelah mengeluarkan botol aura langit dan bumi terbesar, wanita jangkung itu mengeluarkan botol aura langit dan bumi terkecil dan dengan santai melemparkannya ke depan Zuawan. Dia berkata, sepuluh ribu batu dewa. Setelah membayar batu dewa, kamu bisa pergi. Zuawan tidak mengambil botol terkecil pun dari aura langit dan bumi. Sebaliknya, ia menatap wanita jangkung itu dengan acuh tak acuh dan berkata, segala sesuatu mempunyai aturan siapa datang pertama dilayani. Kapan aku mengatakan bahwa aku menginginkan botol terkecil aura langit dan bumi? Wanita jangkung itu sedikit mengernyit, menoleh dan menatap Zuawan dengan dingin, lalu mencibir dan berkata, botol gas hitam dan kuning terbesar berharga 200 ribu batu dewa. Bagaimana orang sepertimu bisa memiliki begitu banyak batu dewa? Pada saat ini, pria tampan yang awalnya mengabaikan Zuawan juga menoleh untuk melihat Zuawan dan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa seorang manusia setengah dewa di depannya ingin membeli sebotol aura langit dan bumi terbesar. Seorang kultifator dengan tingkat kultifasi seperti itu bahkan tidak akan mampu mengeluarkan 10 ribu batu dewa, apalagi 200 ribu batu dewa. Oleh karena itu, dia mengira orang ini menyebabkan masalah. Meskipun dia tidak suka Zuawan mencuri perhatian, pria tampan itu tetap berkata dengan sopan, Saudaraku, aku sangat membutuhkan aura langit dan bumi ini. Tolong jangan bertengkar denganku untuk itu. Mata Zuawan menyipit. Kata-kata pria tampan itu sopan, namun adanya tidak perlu dipertanyakan lagi, seolah perkataannya tidak bisa didurhakai. Terlebih lagi, setelah pria tampan itu selesai berbicara, dua orang yang berdiri di belakangnya dengan dingin menatapnya, mata mereka dipenuhi peringatan. Zuawan mencibir di dalam hatinya. Pria tampan di depannya mengatakannya dengan baik, tapi tindakannya merupakan ancaman yang mencolok. Tuan muda saya adalah anggota keluarga Pan di galaksi matahari emas. Saya pikir Anda harus tahu apa yang saya maksud. Apakah Anda memiliki 200 ribu batu dewa atau tidak, Anda sebaiknya mengetahui tempat Anda dan pergilah. Pada saat yang sama, suara dingin bergema di benak Zuawan. Dia tahu bahwa lelaki tua itulah yang mengirimkan transmisi suara. Ini bukan lagi sikap yang sopan, ini adalah ancaman yang tidak terlalu serius. Wanita jangkung di konter juga menyadari bahwa situasinya tidak tepat. Dia segera tersenyum dan berkata, Tuan muda Pan, jangan repot-repot dengan orang seperti dia. Saya akan menjual aura langit dan bumi. Pria tampan itu berkata dengan sopan, itu tidak akan berhasil. Lagipula, saudara ini mengusulkan untuk membelinya terlebih dahulu. Saya harus menunggu sampai saudara ini menyerahkan hartanya sebelum saya berencana membelinya. Jika tidak, orang lain akan berpikir bahwa saya-saya memanfaatkan posisi saya untuk menindas orang lain. Wanita jangkung itu terkikik dan berkata, Tuan muda Pan terlalu sopan. Tamu ini pasti baru saja bercanda. Zuowen memandang pria anggun dan tampan itu, dan sudut mulutnya menyeringai. Pria bermargapan ini benar-benar pelacur, dan dia masih ingin mendirikan monumen kesuciannya. Zuowen hampir tidak tahan lagi. Pria tampan itu memandang Zuowen sambil tersenyum. Baru saja, lelaki tua itu telah mengirimkan transmisi suara ke lelaki demigot ini. Dia tahu bahwa siapapun yang pernah mendengar tentang galaksi matahari emas akan memberikan kelonggaran. Sayangnya, Zuowen menoleh dan tidak memperhatikan pria tampan itu. Sebaliknya, dia menatap wanita jangkung itu dan berkata, Karena Tuan muda Pan sangat rendah hati, maka saya akan menerima tawaran Anda. Saya akan mengambil botol Skyard Energy yang terbesar. Begitu Zuowen mengatakan ini, wajah pria tampan itu membeku dan ekspresi tidak wajar muncul di wajahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ternyata dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kata-kata sederhana sebelumnya memang keluar dari mulutnya. Jika dia ingin memperjuangkan aura langit dan bumi dari Zuowen sekarang, tidak ada bedanya dengan menamparkan wajahnya sendiri. Pria parubaya dan pria tua yang berdiri di belakang pria tampan itu memiliki tatapan dingin di mata mereka, tetapi Zuowen menutup mata terhadap mereka. Wanita jangkung itu memandang Zuowen dengan aneh. Dia tidak menyangka pria ini berani memperebutkan sesuatu di tangan Pande. Bukankah dia lelah hidup? Namun, melihat Pande tidak berkata apa-apa, dia juga tahu bahwa jika dia mendorong aura langit dan bumi ke Pande sekarang, itu akan merugikan dirinya sendiri. Tuan mudapan murah hati. Karena Anda menginginkannya, keluarkan 200 ribu batu ilahi. Wanita jangkung itu berkata dengan dingin. Zuowen menyerahkan tas penyimpanan yang telah dia persiapkan sebelumnya kepada wanita jangkung itu dan berkata, ada 200 ribu batu ilahi di dalamnya. Anda dapat menghitungnya sendiri. Wanita jangkung itu mengambil kantong penyimpanan dan menghitungnya dengan cermat. Ketika dia menemukan bahwa memang ada 200 ribu batu dewa di dalamnya, matanya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Orang demigot ini sebenarnya memiliki begitu banyak batu dewa. Setelah mengambil aura langit dan bumi, Zuowen meninggalkan toko Long River. Namun, begitu Zuowen meninggalkan toko, Pande, pria parubaya, dan pria tua itu mengikuti di belakangnya. 1925. Pande dengan agresif memimpin pria parubaya dan pria tua itu keluar dari toko Long River. Namun, dia tercengang karena dia sebenarnya tidak bisa menemukan jejak semut pesilat setengah dewa yang tercelah itu. Yurong, di mana anak itu bersembunyi. Pande memandang lelaki tua di sampingnya. Divine sense orang tua itu adalah yang terkuat di antara mereka bertiga. Meskipun budidayanya hanya berada pada tahap pertengahan alam dewa surgawi, rasa ilahinya mendekati tahap akhir alam dewa surgawi. Ekspresi lelaki tua itu sedikit canggung ketika dia berkata, Tuan muda, Indra ilahi saya juga tidak dapat menemukan orang itu. Pande terkejut, dan tatapannya muram saat dia berkata, sepertinya kita meremehkan orang itu. Dia hanya seorang pesilat setengah dewa, namun dia mampu mengeluarkan 200 ribu batu dewa. Dia tidak sederhana, dia mungkin memiliki semacam batu dewa. Teknik penyembunyian yang memungkinkan dia melarikan diri dari Divine Sensemu. Pria tua dan pria parubaya itu mengangguk setuju. Pria parubaya itu berkata, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu peduli padanya, itu hanya energi langit dan bumi. Namun, jika kita cukup beruntung untuk bertemu dengan bajingan kecil itu lain kali, kita akan langsung membunuhnya. Saat dia berbicara, jejak niat membunuh melintas di mata Pande. Sudah hampir waktunya, ayo masuk ke pavilion kekaisaran. Pande memimpin lelaki tua dan lelaki parubaya itu ke pavilion kekaisaran. Tidak jauh dari pavilion kekaisaran, Zuawan diam-diam menyaksikan kelompok tiga orang Pande memasuki pavilion di bawah sambutan hangat dari seorang pelayan di pintu masuk. Saat ini, penampilan Zuawan telah berubah total. Saat ini, dia adalah seorang pemuda dengan kulit pucat dan sakit-sakitan. Ekspresinya suram, dan jelas sekali bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Ketika Zuawan tiba di pintu masuk pavilion kekaisaran, wanita berpakaian hijau yang pertama kali dia temui sedang berdiri tidak jauh dari pintu masuk. Di mana penampilan nona wu sang, Zuawan bertanya dengan ambigu. Wanita berpakaian hijau itu sedikit mengernyit saat dia melirik ke arah Zuawan. Kemudian dia menunjuk ke belakangnya dan berkata, lurus saja, lalu belok kanan. Berjalanlah sampai akhir, dan disitulah penampilan nona wu sang. Namun, Anda harus membayar lima batu dewa terlebih dahulu. Sekarang Zuawan memiliki jumlah batu dewa yang cukup, dia secara alami tidak peduli dengan lima batu dewa. Setelah membayar, Zuawan memasuki pavilion kekaisaran. Zuawan mengikuti instruksi wanita berjubah hijau itu dan tiba di ujung belokan kiri. Ini adalah arena terbuka, areanya cukup luas, dan platform batu giok putih dibangun di tengah arena. Saat ini, seorang wanita berkerudung sedang duduk bersila di platform tinggi. Ada gukin ditempatkan di depannya, dan ada dua pelayan wanita berdiri di kedua sisinya. Tatapan Zuawan tertuju pada wanita berkerudung itu. Sekilas dia tahu bahwa wanita ini adalah moyan wu sang. Di bawah platform batu giok putih, ada banyak kursi. Saat ini, sebagian besar kursi sudah terisi. Namun, ada banyak orang di sini. Meski ada beberapa kursi kosong, sebagian besar penggarap justru berdiri di bawah peron dan tidak menempati kursi tersebut. Adapun kelompok tiga orang pande yang masuk lebih dulu, Zuawan memperhatikan bahwa mereka duduk di kursi yang paling mencolok di bawah. Ada banyak pemuda jenius yang duduk di dekat pande juga. Sekelompok orang sedang mengobrol dan tertawa, dan itu cukup hidup. Zuawan menghentikan seorang kultifator yang lewat dan bertanya, Saudaraku, ada banyak kursi di sini. Mengapa banyak orang lebih memilih berdiri? Kultifator ini juga seorang demigod. Dia memandang Zuawan dari atas ke bawah dan berkata dengan aneh, Saya berkata, Saudaraku, apakah kamu tidak tahu peraturan di sini? Semua kursi di sini harus dibayar dengan batu dewa. Kursi terburuk berharga 500 batu dewa, dan kursi terbaik berharga ribuan. Kebanyakan orang tidak mau mengeluarkan uang sebanyak itu. Mendengar ini, Zuawan merasa lega. Ia langsung tersenyum dan berkata, Saudaraku, sekilas aku merasa seperti teman lama. Aku berencana membeli tempat duduk. Maukah kamu ikut denganku? Ketika kultifator mendengar ini, dia tahu bahwa Zuawan akan merawatnya. Dia menepuk dadanya dan menunjukkan ekspresi gembira. Dia mengacungkan jempol dan berkata, Saudaraku, kamu sangat murah hati. Keduanya memilih tempat duduk yang sedikit lebih buruk. Setelah Zuawan membayar 500 batu dewa, keduanya duduk di tanah. Bolehkah aku menanyakan namamu, Saudaraku? Dengan seorang pengisap seperti Zuowen yang mentraktirnya makan, sang kultifator tampak agak senang dan kata-katanya dipenuhi dengan antusiasme. Wen panjang. Zuawan menjawab dengan santai, tapi matanya menatap pande, yang duduk dalam posisi mencolok. Saat dia memasuki tempat ini, Zuawan merasa tatapan pande terhadap Mo Yan sangat berbeda. Secara khusus, ada hasrat membara dan rasa posesif yang mendalam di matanya, yang membuat Zuawan merasakan hawa dingin di hatinya. Jadi itu kakak Long. Aku He Mu. Tidak banyak orang yang seramah kakak Long. Suatu keberuntungan bagiku bisa bertemu dengan kakak Long, kata He Mu dengan antusias. Zuawan melambaikan tangannya, tetapi menunjuk ke kursi pande dan yang lainnya yang mencolok dan berkata, Saudara He, itu seharusnya kursi yang terbaik, bukan? Orang macam apa yang bisa duduk di kursi itu? He Mu tersenyum dan berkata, Kakak Long, kamu bertanya pada orang yang tepat. Aku tahu semuanya. Kemudian, He Mu menunjuk ke arah pande dan berkata, Orang ini bernama pande. Dia adalah anggota keluarga Pan di galaksi matahari emas dekat galaksi sungai panjang. Keluarga Pan ini tidak sederhana. Penguasa emas sun galaksi, Pantian, adalah anggota keluarga Pan. Di galaksi matahari emas, keluarga Pan sangat kuat. Oh, latar belakang orang ini sangat besar. Apakah pande ini keturunan Pantian? Zuawan bertanya dengan heran. Tidak, tapi latar belakang pande di keluarga Pan tidak rendah. Statusnya cukup tinggi. Bahkan jika dia adalah anggota keluarga Pan yang tidak penting, dia jauh lebih terhormat daripada kami penggarap nakal. Saat ini, mata He Mu mereduk. Dia adalah seorang kultifator longgar, dan dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultifasi. Dia bahkan harus menyimpan batu dewa sebanyak yang dia bisa. Dibandingkan dengan pande, anak kaya yang bisa menikmati sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, kesenjangannya terlalu besar. Zuawan mengangguk. Kemudian, dibawah pertanyaan tidak langsung Zuawan, Zuawan mengetahui identitas orang-orang yang duduk di sebelah pande dari Hemu. Namun, patut disebutkan bahwa ada seorang pemuda berpakaian brokat duduk paling dekat dengan pande. Pemuda ini bernama Ki Wei. Dia adalah keturunan Ki Ki. Dia adalah penguasa galaksi Sungai Panjang, dia adalah seorang jenius yang terkenal. Dia telah berkultifasi kurang dari 100 tahun dan sudah menjadi dewa surgawi tingkat menengah. Saudara Long, Nona Wu Sang akan tampil. Ini pertama kalinya Anda mendengarkan lagu Nona Wu Sang, bukan? Biar ku beritahu, lagu Nona Wu Sang memang layak untuk didengarkan. Kultifator manapun yang mendengarkan lagu Nona Wu Sang akan menghilangkan semua pikiran yang mengganggu di hatinya. Anda bahkan dapat merasakan sedikit dari ritme lagunya. Dapat dikatakan bahwa lagu Nona Wu Sang sangat ajaib. Berbicara tentang lagu Mo Yan Wu Sang, wajah Hemu memerah. Dia tampak sangat bersemangat. Mendengar pujian Hemu yang tak ada habisnya, Zuawan terkejut. Dia pernah mendengar musik Wu Sang sebelumnya, tapi sepertinya musik itu tidak sehebat yang dikatakan Hemu. Nona Wu Sang akan mulai bermain. Hemu tiba-tiba berkata. Perhatian Zuawan juga tertuju pada platform tinggi. Bukan hanya dia, tapi semua penggarap di sekitar platform tinggi menatap Mo Yan Wu Sang. Dong! Jari ramping Mo Yan Wu Sang perlahan memetik permukaan Gukin. Senar Gukin berbisik pelan, seperti air di selokan yang bergumam pada tanaman di tepi pantai. Itu juga seperti tetesan air yang perlahan mengalir di hati para penggarap. Saat suara Gukin terdengar, lingkungan sekitar platform tinggi yang bising menjadi sunyi. Sebagian besar kultifator memejamkan mata dan diam-diam mendengarkan suara Gukin. Saat suara Gukin terdengar, Zuawan tiba-tiba terkejut. Dia bisa mendengar jejak sajak daois dari suara Gukin. Jejak sajak daois dan sajak daois ini agak mirip, tetapi sangat berbeda. Zuawan diam-diam mendengarkan sajak daois dalam suara Gukin. Dia tiba-tiba teringat pada sajak daois yang telah dia pahami di masa lalu. Dia menyadari bahwa di bawah pengaruh musik ini, sajak daoisnya benar-benar melonjak. Saat ini, Zuawan cukup terkejut. Dia yakin musik Gukin Wu Sang sama sekali tidak memiliki jejak sajak daois. Dia tahu bahwa sajak daois ini mungkin dipahami oleh Wu Sang di kemudian hari. Meskipun dia tidak tahu kekuatan macam apa itu, dia bisa menebak bahwa sajak daois ini jelas merupakan kekuatan yang sangat misterius seperti sajak daois. Kapan Wu Sang memahami kekuatan misterius seperti itu? Zuawan menatap wanita di platform tinggi. Matanya menunjukkan ekspresi berpikir. Hampir semua orang yang hadir memejamkan mata mendengar suara Gukin. Mereka mendengarkan dengan cermat konsepsi artistik dan pemahaman yang dibawakan oleh musik tersebut. Hanya Zuawan dan orang lain yang tidak terpengaruh sama sekali oleh suara Gukin. Zuawan sendiri memiliki kekuatan sajak daois. Kekuatan musik Gukin dan sajak daois Zuawan seharusnya berasal dari sumber yang sama. Oleh karena itu, hal itu tidak dapat mempengaruhi Zuawan. Tidak jauh dari Zuawan, di sudut terpencil lainnya, sesosok tubuh hitam terbungkus jubah hitam tebal. Sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Dia bersembunyi di kegelapan dan diam-diam mengamati Mo Yan Wu Sang. Anak ini sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali oleh kekuatan musiknya. Orang misterius berjubah hitam juga memperhatikan bahwa Zuawan tidak terpengaruh dan bergumam dengan suara rendah. Orang misterius berjubah hitam ini seperti kegelapan. Bahkan Zuawan sama sekali tidak menyadarinya. Jelas sekali bahwa orang berjubah hitam ini tidak sederhana. Suara Gukin perlahan menghilang. Hal itu membawa rasa kehilangan bagi semua orang yang hadir. Jelas sekali, tidak ada seorang pun yang ingin bangun dari suara Gukin sepagi ini. Musik Gukin Nona Wu Sang masih sangat mempesona. Saya sangat ingin mendengarkannya lagi. Hemu berkata dengan sedikit melankolis. Setelah Mo Yan Wu Sang menyelesaikan lagunya, dia perlahan berdiri. Dia mengambil Gukin dan berencana meninggalkan platform tinggi. Nona Wu Sang, mohon tunggu sebentar. Tiba-tiba, Panda yang sedang duduk di kursi utama tiba-tiba berteriak. Suara Panda cukup nyaring dan jelas. Itu langsung memecah kesunyian dan menyebabkan banyak penggarap mengerutkan kening. Namun ketika mereka melihat pemilik suara itu adalah Panda, meski merasa tidak puas, mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka tahu bahwa latar belakang Panda tidaklah kecil. Mo Yan Wu Sang berhenti dan memandang Panda dengan acuh tak acuh. Apa itu? Panda menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Nona Wu Sang, aku sudah berjanji padamu terakhir kali. Tolong penuhi itu. Perkataan Panda membuat heboh penonton. Orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa artinya memainkan, Phoenix X Phoenix for Phoenix. Wajah cantik Mo Yan Wu Sang sedikit berubah. Dia berkata dengan suara rendah, Tuan Mudapan, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Kapan Wu Sang menjanjikan itu padamu? 1926. Ini sebenarnya token Douya. Hanya pemilik pavilion Douya yang memiliki ini. Saat Panda mengeluarkan token itu, terjadi keributan. Semua orang terkejut, bahkan Mo Yan Wu Sang, yang berada di platform tinggi, membeku. Zua Wen mengerutkan kening. Dia tidak tahu tentang token Douya. Dia bertanya dengan suara rendah, Saudaraku, dari mana asal usul token ini? Hemu berkata, ini adalah tanda dari pemilik pavilion Douya. Di pavilion Douya, hanya pemiliknya yang memilikinya. Umumnya, pemilik token ini seperti pemiliknya sendiri. Selama permintaannya tidak ada, tidak terlalu berlebihan, karyawan pavilion Douya harus menyetujui permintaan pemiliknya. Hemu berkata tanpa daya, Nona Wu Sang adalah pegawai pavilion Douya. Karena Panda memiliki token ini, Nona Wu Sang harus menyetujui permintaan Panda. Mata Zua Wen perlahan menyipit saat dia menatap Panda dengan dingin. Dia secara alami tahu arti lagu ini. Momomomong, saat Mo Yan Wu Sang berpisah dengannya, dia sempat memainkan lagu ini. Dia juga memahami perasaan Wu Sang, tapi dia tidak terlalu memikirkannya saat berpisah dengannya. Sekarang dia memikirkannya, dibutuhkan keberanian yang besar bagi seorang wanita untuk mengesampingkan keraguannya dan memainkan lagu ini untuknya. Ia bisa membayangkan kekecewaan di hati Mo Yan Wu Sang. Kini, Panda meminta Mo Yan Wu Sang memainkan lagu ini di depan semua orang. Semua orang bisa melihat niatnya. Nona Wu Sang, tidak berlebihan jika memainkan lagu ini untukku, kan? Panda memegang token itu dan berkata sambil tersenyum. Wajah cantik Mo Yan Wu Sang menjadi pucat. Dia memandang Panda dengan dingin. Saat dia hendak menolak, sebuah suara yang tidak feminin atau maskulin tiba-tiba terdengar. Mo Yan Wu Sang adalah peri dunia lain. Bagaimana orang biasa bisa layak untuknya? Dan bagaimana orang biasa bisa memenuhi syarat untuk mendengarkan lagu ini? Tuan muda ini mempersulit Nona Wu Sang. Itu adalah kehilangan rahmat. Saat kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Mereka langsung melihat kesumber suara. Mereka melihat seorang pria berwajah pucat perlahan berdiri. Matanya penuh gairah. Semangat ini jelas ditujukan pada Mo Yan Wu Sang. Melihat penampilan pria pucat itu, banyak petani yang diam-diam menggelengkan kepala. Mereka tahu kalau pria ini juga pengagum Mo Yan Wu Sang. Namun, apakah orang ini tidak mengetahui latar belakang Panda? Dia justru berani berbicara sinis. Keberaniannya tidak biasa. Mata Panda dingin. Dia menatap Zua Wen dengan acuh-ta'acuh dan berkata. Dengan nada mengejek, dia berkata pada Wu Sang, Tuhan, apakah menurutmu engkau layak untuk Wu Sang? Zua Wen berkata Wu Sang. Wu Sang, setidaknya, aku tidak akan menjadi Tuan Pan. Atau setidaknya saya tidak akan menggunakan kekerasan. Atau memaksa Wu Sang. Kata-kata Zua Wen menyentuh hati semua orang. Yang lain juga sangat tidak senang dengan tindakan Panda. Namun karena kekuatan dibalik Panda, mereka tidak berani angkat bicara. Mo Yan Wu Sang Yis. Mo Yan Wu Sang adalah Wu Sang Studio. Wu Sang adalah adalah apakah studio adalah adalah studio. He Mu mengeluh dalam hatinya. Dia tidak menyangka Long Wen begitu berani. Dia sebenarnya berani membantah Panda. Agar tidak terlibat, He Mu diam-diam meninggalkan tempat duduknya dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin berurusan dengan Zua Wen saat ini. Mata Panda dingin. Dia berdiri di kursinya dan menatap Zua Wen. Dia berkata, kamu sedikit lebih baik dariku. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melakukannya. Yurong, tampar dia seratus kali. Jangan bunuh dia. Orang tua yang berdiri di samping Panda menyeringai. Matanya penuh kebrutalan. Dia perlahan berjalan menuju Zua Wen. Tuan Pan, apakah Anda tidak tahu aturan pavilion keanggunan? Perkelahian tidak diperbolehkan di sini. Mata indah Moyan Wuxiang terasa dingin. Panda tidak peduli. Dia berkata, Nona Wuxiang, tahukah Anda bahwa pemegang token Master Pavilion dapat memberikan pelajaran kepada pelakunya? Orang ini berbicara dengan Sembrono. Saya harus memberinya pelajaran atas nama Nona Wuxiang. Melihat penampilan Panda yang ceroboh, Moyan Wuxiang pun marah. Namun, dia tidak bergerak. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya, sulit menghentikan Yurong. Bagaimanapun juga, Yurong adalah seorang kultifator alam ilahi tingkat menengah. Dia sangat kuat. Saya tidak perlu mengetahui nama Anda. Saya tidak ingin mengetahui asal-usul Anda. Menyinggung Tuan Muda hari ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup Anda. Yurong datang ke depan Zua Wen. Dia mencibir dan mengangkat tangan kanannya. Dia ingin menamparkan mulut Zua Wen. Namun, tangan kanan Yurong yang terangkat dengan cepat membeku. Dia menatap kosong ke mata Zua Wen. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan dapat melihat bahwa kedalaman pupil Zua Wen memancarkan cahaya tujuh warna. Pada saat ini, Zua Wen menampilkan sapeles all life illusion. Rohnya sangat kuat. Yurong hanyalah seorang kultifator alam ilahi tingkat menengah. Bagaimana rohnya bisa dibandingkan dengan roh Zua Wen? Dia langsung tertipu. Panda mengerutkan kening saat dia melihat Yurong berhenti di tempatnya dan tidak bergerak. Dia perlahan berjalan ke sisi Yurong. Saat dia hendak berbicara, tangan Yurong yang membeku tiba-tiba bersiul dan menamparkan wajah Panda. Tamparan. Suara tamparan yang tajam terdengar. Panda menutupi pipi merahnya dan menatap Yurong dengan bingung. Dia tidak bisa membayangkan Yurong berani menamparnya sebagai balasan. Penonton terdiam karena perubahan mendadak ini. Tidak ada yang menyangka Yurong, yang seharusnya memberi pelajaran pada Zua Wen, tiba-tiba memukul Panda. Bajingan kecil, kamu menyinggung tuan mudaku. Kamu tidak menaruh perhatian pada keluarga Pan kami. Hari ini, aku akan menamparmu seratus kali untuk memberimu pelajaran. Kamu akan mengingatnya di masa depan. Panda bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mulut Yurong penuh dengan cibiran. Dia menamparkan wajah Panda lagi. Tamparan Yurong tanpa ampun. Tamparan ini hampir membuat Panda terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Kamu rong, kamu gila. Panda meraung marah. Sayangnya, aura mengerikan Yurong menekan tubuh Panda, membuatnya sulit bergerak. Sesaat kemudian, tamparan telapak tangan Yurong mendarat di wajah Panda seperti badai. Tak lama kemudian, wajah Panda bengkak dan darah muncrat. Banyak juga gigi patah bercampur darah. Kamu rong, berhenti. Bawahan Panda lainnya, Zouwen, berteriak dengan marah dan bergegas menuju Yurong. Dia ingin menghentikan Yurong yang tiba-tiba menjadi gila. Zouwen menoleh untuk melihat Zouwen, yang sedang bergegas, dan memberikan ilusi lain. Zouwen langsung menyukainya. Zouwen, Yurong sudah gila. Hentikan dia secepatnya. Melihat Zouwen bergegas mendekat, secerca harapan muncul di mata Panda. Dia samar-samar memohon bantuan. Bang! Namun, begitu Panda selesai berbicara, Zouwen menendangnya dengan keras, langsung menginjaknya ke tanah. Bajingan kecil, aku mencoba menyelamatkan tuan mudaku. Beraninya kamu menghalangi jalanku. Minggir! Mata Zouwen sangat kejam. Ia menginjak dada Panda dan langsung menginjaknya. Panda memuntahkan setegup darah lalu berteriak seperti babi yang disembeli. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak menyangka bahwa Yurong dan Zouwen, yang awalnya ingin memberi pelajaran pada Zouwen, tiba-tiba menjadi gila dan menyerang tuan muda mereka. Zouwen dengan ringan mendarat di platform Giyok Putih. Dia dengan lembut membungkuk pada Moyan Wu Sang dan berkata, Nona Wu Sang, orang ini yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Sekarang, dia telah menerima balasannya. Saya ingin tahu apakah Nona Wu Sang ingin mengundang saya untuk ngobrol. Moyan Wu Sang menatap tajam ke arah pemuda di depannya. Dia tahu bahwa kegilaan tiba-tiba Yurong dan Zouwen ada hubungannya dengan pemuda ini. Semua orang yang hadir juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketakutan muncul di mata mereka saat mereka melihat Zouwen. Berhenti. Ketika Zouwen bergegas ke peron, Ki Wei, yang sedang menonton pertunjukan, tiba-tiba bergegas keluar dari tempat duduknya. Tangannya tanpa sadar memegang dua pedang. Dia bergegas ke tengah-tengah Yurong dan Zouwen dan kemudian mengayunkan pedangnya dengan keras. Bang bang. Zouwen dan Yurong, yang awalnya bersama-sama memukul Pande, mengerang dan mundur puluhan langkah. Kemudian, mereka pulih sepenuhnya. Ini, ini, tuan muda. Baru pada saat itulah Yurong dan Zouwen sadar. Melihat Pande yang berada di ambang kematian, mereka langsung mengerti apa yang telah mereka lakukan. Di peron, Zouwen memandang Ki Wei dengan heran. Meskipun Ki Wei adalah ahli alam ilahi tingkat menengah, kekuatannya jauh lebih kuat daripada ahli alam ilahi tingkat menengah biasa. Tidak heran dia adalah seorang jenius di aula para dewa. Saat ini, Mo Yan Wu Sang masih agak ragu-ragu. Meskipun pemuda di depannya telah membantunya, dia tidak mengenal pemuda tersebut. Dia sedang tidak mood untuk mengobrol dengannya. Namun, transmisi suara membuat tubuh halus Mo Yan Wu Sang bergetar. Wu Sang, saya Zouwen. Mo Yan Wu Sang menatap pemuda di depannya dengan tidak percaya. Dia tidak melihat adanya kesamaan antara pemuda ini dan Zouwen. Namun, dia tahu bahwa transmisi suara itu memang suara Zouwen. Setelah menenangkan diri, Mo Yan Wu Sang membuka mulutnya dan berkata, Tuan muda ini sangat cakep. Merupakan kehormatan bagi Wu Sang untuk dapat mengobrol dengan Tuan muda. Setelah mengatakan itu, Mo Yan Wu Sang melangkah maju dan meraih lengan pemuda itu. Kemudian, dia masuk ke ruang dalam di bawah peron. Ini, mungkinkah mataku sedang mempermainkanku? Nona Wu Sang yang murni benar-benar berinisiatif untuk memegang tangan pria asing. Terjadi keributan di sekitar peron. Pande, yang telah dipukuli dengan sangat parah, tentu saja melihat pemandangan ini. Dia sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah dan langsung pingsan. Qi Wei, yang berdiri tidak jauh dari situ, melihat ke belakang Zouwen. Matanya penuh ketakutan. Ia tahu betul kalau pemuda ini jelas tidak mudah untuk bisa membuat Yurong dan Zouwen pingsan tanpa ada yang menyadarinya. Meskipun Aura Zouwen hanyalah seorang pesilat setengah dewa, Qi Wei telah memastikan bahwa orang ini adalah ahli alam ilahi yang kuat yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Pria misterius berjubah hitam, yang bersembunyi di kegelapan, mengerutkan kening dan berbisik, sepertinya Mo Yan Wu Sang dan pemuda ini saling kenal. Saya hanya tidak tahu apa hubungan mereka. 1927 Mo Yan Wu Sang menoleh dan menata pemuda di depannya dengan mata indahnya. Dia bertanya dengan ragu, apakah kamu benar-benar Zouwen? Zouwen tersenyum dan kembali ke penampilan aslinya. Melihat penampilan asli Zouwen, mata indah Mo Yan Wu Sang memerah. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Zouwen. Zouwen tertangkap basah, tapi dia tidak menghindar. Dia dengan lembut membelai punggung Mo Yan Wu Sang. Dia bisa merasakan keluhan di hati Mo Yan Wu Sang. Selama 60 tahun, Mo Yan Wu Sang mendukung seluruh planet armor surgawi. Dia juga harus menghadapi tekanan dari Huang dan Xing. Dia bahkan harus datang ke planet utama untuk tampil. Zouwen tahu bahwa Mo Yan Wu Sang berada di bawah banyak tekanan. Tekanan ini seharusnya berasal dari Zouwen, tetapi dipindahkan ke Mo Yan Wu Sang. Zouwen merasa sedikit bersalah. Wu Sang, kamu telah bekerja keras selama 60 tahun terakhir. Zouwen menghela nafas. Mo Yan Wu Sang menjadi tenang dan meninggalkan pelukan Zouwen. Wajahnya memerah. Di mata orang luar, Mo Yan Wu Sang selalu sangat kuat, apalagi menangis. Namun di hadapan Zouwen, kekuatan Mo Yan Wu Sang selalu berubah menjadi ketiadaan. Dia mengungkapkan keluhan dan kelemahannya karena dia dapat menemukan rasa aman dalam diri Zouwen. Tidak sulit, ngomong-ngomong, saudara Zouwen, apa yang terjadi padamu selama 60 tahun terakhir ini? Kenapa kamu tidak kembali, dan kultifasimu? Mo Yan Wu Sang baru menyadari bahwa budidaya Zouwen hanyalah manusia setengah dewa. Tapi dia telah melihat kekuatan Zouwen dengan matanya sendiri. Dia tahu bahwa kekuatan Zouwen tidaklah sederhana. Zouwen menceritakan apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Kali ini, dia berencana untuk membawa Mo Yan Wu Sang dan orang-orang dari planet Armor Surgawi pergi. Dia tidak menyembunyikan masalah Bayi Devor. Ketika Mo Yan Wu Sang mendengar bahwa Zouwen telah merasuki Bayi Devor, dia terkejut. Ngomong-ngomong, Wu Sang, kamu sudah berada di galaksi Sungai Panjang selama 60 tahun. Tahukah kamu di mana sebagian besar bintang di galaksi berada? Zouwen ingin menjadi dewa surgawi, jadi dia membutuhkan sembilan bintang. Sebelumnya, ketika dia bergegas ke Long River Star, dia tidak menyelidiki bintang-bintang di Long River Star System. Apalagi dia tidak melihat banyak bintang di sepanjang jalan. Jelas sekali, tidak banyak bintang di sistem bintang ini. Tidak banyak bintang di galaksi panjang, tapi aku tahu ada tempat di wilayah awan api di selatan. Ini adalah tempat yang berbahaya. Dan jarak antara bintang dan bintang adalah, jarak antara bintang dan Tuhan adalah. Adalah. Mo Yan Wu Sang memandang Zouwen dengan aneh dan berkata, Saudara Zouwen, mengapa kamu menanyakan hal ini? Apakah Anda memerlukan bintang-bintang-bintang-bintang? Zouwen tersenyum dan berkata, kamu benar. Aku memang membutuhkan bintang. Sangat merepotkan bagi bayi Devor untuk menjadi dewa langit. Planet kehidupan biasa memiliki kekuatan bintang yang terlalu kecil. Mereka tidak dapat digabungkan dengan jiwa bayi Devor untuk membentuk kekuatan dewa bintang. Aku membutuhkan sebuah bintang, dan aku membutuhkan sembilan di antaranya. Mo Yan Wu Sang terkejut. Dia mengira Devor gila. Dewa langit biasa hanya membutuhkan satu planet kehidupan untuk menjadi dewa langit. Devor tidak hanya membutuhkan satu bintang, tetapi dia juga membutuhkan sembilan bintang. Ini gila. Ini adalah peta bintang wilayah awan berkobar. Kakak Zouwen, jika kamu ingin pergi ke sana, ikuti saja peta bintangnya. Namun, suhu di sana terlalu tinggi. Aku sarankan kamu membeli beberapa pil jenis es, tinta saran kata-kata perang. Sebaiknya kamu membeli pil jenis es, saran Inwards of War. Zouwen mengangguk. Dia memiliki banyak batu dewa pada dirinya. Dia bisa pergi ke Toko Long River dan membeli beberapa pil es atau artefak, untuk berjaga-jaga. Lagi pula, jika dia pergi ke Fire Cloud Domain dengan tubuhnya, itu akan terlalu mencolok. Zouwen menyingkirkan peta bintang dan mengeluarkan 200 ribu batu dewa dari cincin rohnya. Dia memberikannya kepada Moyan Wuxiang dan berkata, Wuxiang, aku punya banyak batu dewa. Kamu tidak perlu tampil di pavilion rahmat lagi. Saat aku menjadi dewa langit, aku akan membawamu dan meninggalkan Tiongkok. 200 ribu, itu banyak. Moyan Wuxiang mengambil kantong penyimpanan dan menemukan bahwa memang ada 200 ribu batu dewa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun segera, dia menjadi tenang. Zouwen telah mengambil alih tubuh devor. 200 ribu batu dewa tidak berarti apa-apa bagi Zouwen. Namun tak lama kemudian, Moyan Wuxiang tampak ragu-ragu. Zouwen melihatnya dan bertanya, Wuxiang, ada apa? Moyan Wuxiang menghela nafas dan berkata, Saudara Zou, alasan mengapa saya diizinkan tampil di sini tanpa didambakan adalah karena saya menandatangani perjanjian dengan pemilik pavilion Grace. Saya harus tampil di sini selama 50 tahun sebelum saya dapat pergi. Saya baru berada di sini selama 20 tahun. Masih ada 30 tahun lagi. Zouwen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Wuxiang akan menandatangani perjanjian seperti itu. Seberapa kuat pemilik Grace Pavilion? Zouwen mengerutkan kening dan bertanya. Moyan Wuxiang menghela nafas dan berkata, Pemiliknya seharusnya berada di puncak alam dewa langit. Dia berada di puncak bintang utama. Posisinya sangat tinggi, jadi. Meskipun Moyan Wuxiang tahu bahwa Zouwen tidak sederhana, Zouwen belum mencapai alam transformasi ilahi. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan puncak alam dewa langit. Zouwen mengerutkan kening. Jika dia berada di alam transformasi ilahi, dia tidak akan peduli dengan puncak alam dewa langit. Tapi sekarang, dia mungkin harus mengekspos tubuh Devor untuk bertarung melawan puncak alam dewa langit. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Zouwen. Siapa ini? Mata Zouwen tiba-tiba menjadi dingin saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Benar saja, Divine Sense-Mu sangat kuat. Suara centil terdengar dari luar pavilion. Kemudian, pintu terbuka secara otomatis dan seorang wanita bermata jernih masuk. Penampilan wanita ini hanya bisa dianggap sebagai yang terbaik, tetapi pesona samar yang mengalir dari matanya memberinya pesona yang tak terlukiskan. Pemilik, seru Moyan Wushang. Kamu adalah pemilik Grace Pavilion. Zouwen memandang wanita di depannya dengan heran. Rasa ilahinya sangat kuat. Dia telah memperhatikan wanita ini begitu dia tiba. Selain itu, percakapan penting antara dia dan Moyan Wushang telah diceritakan oleh Zouwen setelah dia membuat arai perisai. Jadi, dia tidak khawatir wanita ini akan mendengarnya. Wanita itu tersenyum manis dan duduk di kursi tidak jauh dari situ. Dia memandang Zouwen dengan senyum manis dan berkata, Saya memang master pavilion-pavilion Douya. Saat Anda berada di luar sebelumnya, Anda seharusnya memberikan ilusi pada Yu Rong dan Zouwen, bukan? Kamu ada di sana saat itu. Zouwen mengerutkan kening dan bertanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya menebaknya dari deskripsi bawahan saya. Untuk dapat membuat dua prajurit alam ilahi tingkat menengah jatuh ke dalam ilusi, rasa ilahi Anda sangat kuat. Zouwen terdiam. Dia benar-benar tidak bisa menebak mengapa pemilik Grace Pavilion datang tanpa diundang. Wanita itu tidak merasa malu sedikitpun karena diamnya Zouwen. Dia memandang Moyan Wushang dan berkata, Wushang dan saya menandatangani perjanjian 50 tahun. Masuk akal untuk mengatakan bahwa saya harus memenuhinya. Namun, suasana hati saya sedang baik kali ini, jadi saya membatalkan perjanjian tersebut. Mata indah Moyan Wushang dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, mata Zouwen sedikit menyipit. Dia berkata dengan acuh tak acuh, pemilik benar-benar murah hati. Saya bertanya-tanya bagaimana saya bisa membalas budi Anda. Wanita itu tersenyum dan berkata, Pintar. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk mengundang Anda pergi ke Burning Cloud Territory. Saya membutuhkan ilusi kuat Anda. Zouwen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemilik Grace Pavilion juga ingin pergi ke Burning Cloud Territory. Tapi apa tujuan pemilik Grace Pavilion pergi ke Burning Cloud Territory? Kamu akan tahu kapan kamu melihat ini. Melihat Zouwen masih diam, wanita itu menyerahkan selembar batu giyok kepada Zouwen. Setelah menerima slip giyok, Zouwen melihat isinya dan tergerak. Isi slip giyok secara kasar mengatakan bahwa jusro api telah muncul di wilayah awan terbakar. Meskipun Zouwen tidak mengetahuinya, slip giyok dengan jelas menyatakan bahwa benda suci ini dapat meningkatkan peluang untuk menjadi dewa sejati. Karakteristik peningkatan peluang menjadi dewa sejati saja sudah cukup untuk membuat banyak pejuang alam ilahi menjadi gila. Setelah Zouwen mengembalikan slip giyok itu kepada wanita itu, dia berkata, Apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan bekerja sama denganmu? Wanita itu tersenyum menawan dan berkata, Indra Kenamku memberitahuku bahwa kamu pasti akan bekerja sama denganku. Bagaimana jika aku tidak mau bekerja sama? Apa yang akan kamu lakukan? Zouwen mencibir dan berkata. Wanita itu berkata dengan tenang, Tentu saja aku tidak akan melakukan apapun padamu. Namun, selain aku, keempat wakil Raja Bintang juga mengetahui hal ini. Jika mereka tahu bahwa kamu mengetahui hal ini dan tidak mau bekerja sama, Aku bisa, aku tidak menjamin mereka akan setenang aku. Zouwen menyipitkan matanya. Wanita di depannya itu tidak sederhana. Meski kata-katanya terdengar biasa saja, sebenarnya ada ancaman tersembunyi. Namun, Zouwen tentu saja tidak akan tertipu. Namun, dia tetap pergi ke Burning Cloud Territory. Itu sedang dalam perjalanan untuk pergi bersama pemilik Grace Pavilion. Jika dia bisa mendapatkan jusro api di wilayah awan terbakar, itu pasti lebih baik. Meskipun dia belum menjadi pejuang alam ilahi, dia tahu bahwa jusro api sangat berharga. Bahkan jika dia tidak membutuhkannya sekarang, dia pasti akan membutuhkannya di masa depan. Kapan kita berangkat? Zouwen bertanya dengan lemah. Wanita itu tersenyum manis dan berkata, tiga bulan kemudian. Kali ini, aku bekerja sama dengan empat raja bintang kegelapan. Oleh karena itu, masing-masing dari kita diperbolehkan membawa satu orang. Awalnya, aku tidak terlalu peduli padamu. Terlalu banyak namun, karena Anda dapat menemukan saya begitu cepat. Itu menunjukkan bahwa jiwa ilahi Anda sangat kuat. Selain itu, Anda tahu ilusi. Zouwen menganggup dan melanjutkan, saya hanyalah seorang pesilat setengah dewa. Memasuki tempat berbahaya seperti wilayah awan terbakar jelas sangat beresiko. Saya percaya bahwa Tuan Pavilion Master seharusnya mendapatkan kompensasi yang cukup bagus untuk saya. Mata indah wanita itu menyipit. Dia terus tersenyum dan berkata, apakah tidak cukup mengabaikan persetujuan Wu Sang? Satu juta batu ilahi dan aku juga membutuhkan sepuluh pil pembekuan roh. Selain itu, aku tidak mempunyai artefak ilahi apapun. Buatlah artefak ilahi berbentuk pedang untukku. Terlebih lagi, itu pasti artefak ilahi tingkat menengah atau lebih tinggi. Zouwen meminta harga selangit. Wanita itu terdiam beberapa saat. Kemudian, dia terus tersenyum dan berkata, Tentu, saya bisa memuaskan semua ini. Saya belum menanyakan nama Anda. Saya adalah pemilik Grace Pavilion, siang mengcun. Adik kecil, bagaimana denganmu? Wan panjang. Zouwen berkata dengan singkat. Dalam tiga bulan ini, saya akan mengatur tempat tinggal Anda. Selain itu, saya akan membantu Anda mengurus masalah pande itu. Anda hanya perlu merasa tenang dan menunggu sampai tiga bulan kemudian. Ini adalah tanda dari Master Pavilion. Dengan token ini, Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Grace Pavilion. Anda bahkan dapat datang ke gedung Master Pavilion untuk menemukan saya. 1928 Di ruangan yang remang-remang, sesosok tubuh yang agak kuat duduk bersila dengan tenang. Di sekitar sosok ini, gas emas masih ada. Gas kuning keemasan terus mengalir ke tubuh siluet tersebut. Saat Ki Emas mengalir ke dalam sosok itu, tubuh telanjang sosok itu menjadi mempesona, seolah-olah disepuh. Efek dari Ki Kuning Misterius sangat bagus. Hanya butuh sepuluh hari bagi saya untuk mengembangkan Dewa Kuning Misterius ke tingkat hautian. Zouwen berdiri dan mengenakan pakaiannya. Matanya berkedip saat dia melihat Ki Emas yang redup. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Hanya saja aku meremehkan tubuh Devor. Hanya level pertama dari Misterius Yellow Immortal yang menghabiskan sebotol besar Misterius Yellow Ki. Secara umum, dengan begitu banyak Ki Hitam dan Kuning, seharusnya mudah untuk mengembangkan seni hitam dan kuning yang tidak dapat dihancurkan ke alam hautian. Namun, tubuh Zouwen berbeda. Itu adalah tubuh Devor, yang jauh lebih kuat dari tubuh seorang kultifator. Mengandalkan Dewa Kuning Misterius untuk memperbaiki tubuhnya jauh lebih sulit daripada seorang kultifator. Ini juga alasan mengapa Zouwen menggunakan begitu banyak Ki Kuning Misterius untuk mencapai level pertama. Zouwen tahu betul bahwa jika dia ingin maju ke alam siantian tahap kedua, dia akan membutuhkan sepuluh kali lipat jumlah Suan Huang Ki. Dengan kata lain, dia membutuhkan sepuluh botol Suan Huang Ki terbesar, yang bernilai dua juta. Saat ini, Zouwen tidak bisa mengeluarkan Ki Kuning Misterius sebanyak itu. Namun, Zouwen tahu bahwa pavilion Duya pasti bisa mengalahkannya. Saat dia membuka pintu, dia melihat langit sudah cerah. Di halaman, Moyan Wushang duduk dengan tenang di pavilion. Sebuah sitar ditempatkan di depan meja. Tangannya yang ramping seperti batu giyok sedang memetik senarnya. Alunan musik yang merdu bagaikan air mengalir, melayang di halaman. Zouwen berdiri di halaman, diam-diam mendengarkan musik. Ketika musik berhenti, Moyan Wushang memandang Zouwen dengan heran dan berkata, Saudara Zouwen, Anda sudah keluar dari pengasingan. Zouwen menganggup dan berkata, Wushang, aku harus mencari Siang Mengcun. Di aula, Zouwen duduk dengan santai di kursi. Kemudian, seorang wanita menawan masuk dari luar aula. Itu adalah Siang Mengcun. Adik Long, ini baru sepuluh hari dan kamu datang mencariku. Kenapa kamu terburu-buru meminta hal-hal itu? Siang Mengcun tersenyum. Apa? Siang Mengcun bertanya. Mata indah Siang Mengcun menyipit. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengertakan gigi dan berkata, Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya kepadamu ketika waktunya tiba. Selain itu, aku sudah menyiapkan barang-barang yang kamu inginkan. Aku ingin mengirimkannya nanti, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang sendiri. Zouwen mengambil kantong penyimpanan dan memeriksanya. Selain satu juta batu dewa, ada juga botol giok seukuran telapak tangan dan pedang besi hitam. Zouwen mengeluarkan botol giok, membuka sumbatnya, dan menemukan ada sepuluh pil merah tua di dalam botol giok. Dia tahu bahwa ini adalah pil pembekuan semangat yang dia inginkan. Pil pembekuan roh adalah sejenis pil yang dapat membantu orang mencapai tahap formasi jiwa. Penggarap setengah dewa yang memakan pil pembekuan roh memiliki peluang besar untuk mencapai tahap formasi jiwa. Sepuluh pil pembekuan roh ini, Zouwen tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jiwanya sangat kuat, dan yang disempurnakannya bukanlah planet kehidupan, melainkan bintang. Pil pembekuan roh tidak banyak berpengaruh padanya. Dia menginginkan pil pembekuan roh, terutama untuk Long Xiao Tian, Feng Xiao, Yuan Hongwen, dan lainnya. Kemudian, Zouwen memegang pedang besi hitam. Pedang itu sederhana dan tanpa hiasan, tapi dia bisa merasakan pedang itu mengandung ketajaman yang luar biasa. Artefak Ilahi Surgawi berkualitas tinggi, Pedang Iron Deo. Zouwen melihat nama di pedang itu, bergumam dengan suara rendah, melambaikannya dengan santai, lalu menangkupkan tinjunya ke Siang Mengcun. Tidak peduli apa tujuan Siang Mengcun mengundangnya ke wilayah awan api, untuk dapat menyetujui permintaannya tanpa syarat, itu sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan Siang Mengcun. Adik Long Wen, aku sangat tulus padamu. Saat kamu pergi ke wilayah awan api, kamu harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Siang Mengcun terkekeh. Pavilion Master Siang, jangan khawatir. Karena Master Pavilion Siang memperlakukan saya dengan tulus, saya tidak akan berterima kasih. Kata Zouwen. Siang Mengcun menganggup puas dan berkata, kamu bisa kembali dulu. Ki kuning misterius akan dikirimkan nanti. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Siang Mengcun, Zouwen meninggalkan pavilion Siang Mengcun. Siang Mengcun sangat efisien. Pada malam Zouwen kembali, 10 botol ki kuning misterius dikirimkan. Zouwen menghabiskan 20 hari untuk sepenuhnya menyerap 10 botol ki kuning misterius ke dalam tubuhnya, dan keabadian kuning misterius miliknya juga mencapai alam siantian tingkat kedua sesuai jadwal. Saat ini, tubuh Zouwen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin bahkan Dewa Surgawi Puncak akan kesulitan melukai Zouwen. Begitu Zouwen menjadi Dewa Surgawi, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di antara Dewa Surgawi. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Surgawi, atau bahkan Dewa Sejati palsu seperti empat wakil Raja Bintang, mereka belum tentu bisa menandingi Zouwen. Setelah menjadi Dewa Surgawi, Zouwen akan mampu menyerap kekuatan Devor dewasa di Eye of Heaven Devor. Dia memperkirakan bahwa menyerap kekuatan Devor dewasa akan memungkinkan budidaya Zouwen melonjak ke alam Dewa Surgawi akhir dalam waktu singkat. Dengan bakat dan tubuh Devor, Zouwen alam Dewa Surgawi akhir akan sangat menakutkan. Dewa sejati seperti Ki Ki, penguasa galaksi Sungai Panjang, yang bahkan belum melewati satu bencana pun, tidak akan bisa menandingi Zouwen. Bahkan Jinghai dari Istana Surga ke-9 di alam abadi Taiping belum tentu bisa menandingi Zouwen. Setelah mengolah keabadian kuning misterius ke alam bawaan, Zouwen memanggil Yan Tianwei dari cincin roh. Saat dia keluar, Yan Tianwei masih sedikit linglung. Dia telah tinggal di cincin roh selama lebih dari 60 tahun. Dia berpikir bahwa Zouwen telah lama melupakannya, dan dia tidak lagi memiliki harapan apapun terhadap Zouwen. Sekarang setelah dia dibebaskan, Yan Tianwei merasa seperti sedang bermimpi. Tianwei, sekarang aku memiliki kemampuan untuk membantumu mengubah fisikmu, apakah kamu bersedia melakukannya? Zouwen bertanya. Mata Yan Tianwei dipenuhi kegembiraan. Dia buru-buru berkata, saya bersedia. Selama lima hari berikutnya, Zouwen menggunakan metode budidaya abadi kuning mendalam yang tidak dapat dihancurkan untuk membersihkan sum-sum dan meridian Yan Tianwei, mengusir banyak kotoran di tubuh Yan Tianwei. Zouwen juga menggunakan kekuatan ilahi untuk merekonstruksi meridian Yan Tianwei dan menggunakan jiwa ilahi untuk mengubah bakat Yan Tianwei. Lima hari kemudian, ketika Yan Tianwei bangun, dia menemukan Zouwen sudah tidak ada lagi di kamar. Hanya suara Zouwen yang tersisa di benaknya. Ada yang harus saya lakukan. Fisik dan meridian anda telah sepenuhnya berubah. Anda sekarang memiliki potensi untuk berkultivasi. Selain itu, saya telah menggunakan batu ilahi untuk meningkatkan kultivasi anda ke alam abadi bumi. Mulai sekarang, anda hanya dapat mengandalkan pada dirimu sendiri untuk berkultivasi. Wajah Yan Tianwei memerah, dan dia sangat gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia akhirnya bisa berkultivasi. Zouwen benar-benar membantunya mengubah fisiknya. Terima kasih, Zouwen. Yan Tianwei bergumam dengan suara rendah. Di luar planet Armor Surgawi, Zouwen melayang di langit berbintang dengan Mo Yan Wuxiang di sampingnya. Saudara Zou, apakah kamu benar-benar akan membiarkan Yan Tianwei pergi? Mo Yan Wuxiang bertanya dengan lembut. Setelah mengubah fisik Yan Tianwei, Zouwen membawanya kembali ke planet Armor Surgawi. Planet asal tidak cocok untuk ditinggali Yan Tianwei, dan Yan Tianwei awalnya adalah bagian dari planet Armor Surgawi. Itu sebabnya Zouwen memutuskan untuk membawa Yan Tianwei kembali. Yan Tianwei harus bergantung pada dirinya sendiri di masa depan. Dia hanyalah makhluk menyedihkan yang hidup dengan obsesi. Itu sebabnya dia dimanfaatkan oleh Yang Yi. Sekarang obsesinya telah selesai dan dia telah kehilangan simbol suci ramalan, dia tidak akan menjadi ancaman bagi benua Armor Surgawi. Zouwen tersenyum. Mo Yan Wuxiang menganggup dengan lembut dan berkata, Saudara Zou, apakah anda benar-benar akan mengikuti Pavilion Master Siang untuk membakar wilayah Cloud? Bisakah aku pergi denganmu? Tidak, terlalu berbahaya di sana. Itu tidak cocok untukmu. Kembalilah ke planet Armor Surgawi dan tunggu aku. Jangan bicara tentang aku untuk saat ini. Ketika saya kembali, saya akan menjelaskan semuanya kepada mereka. Zouwen berkata dengan suara rendah. Mo Yan Wuxiang tidak banyak bicara dan hanya menganggup. Dia memahami karakter Zouwen. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan mudah berubah pikiran. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi kepada Mo Yan Wuxiang, Zouwen menginjak Astrolabe dan meninggalkan planet Armor Surgawi. Dia akan menggunakan sisa waktu untuk pergi ke bintang gelap. Dari ingatan Tan Yu, dia tahu bahwa bintang kegelapan telah meninggalkan sarungnya 60 tahun yang lalu. Zouwen curiga itu adalah Xiao Hei, jadi dia harus pergi. Tidak lama setelah Zouwen pergi, seorang pria misterius berjubah hitam muncul di kegelapan jauh dari planet Armor Surgawi. Mata gelapnya menatap Mo Yan Wuxiang, yang baru saja kembali ke planet Armor Surgawi. Bintang gelap, seperti namanya, adalah planet yang sebagian besar tertutup kabut hitam. Setiap hari, cuaca suram dan gelap. Ini sangat aneh. Saat dia memasuki bintang gelap, mata Zouwen menjadi bersemangat. Dia menyadari bahwa hubungan samar antara dia dan Xiao Hei telah menjadi jelas saat ini. Mendarat di atas batu yang gelap, Zouwen menutup matanya dan diam-diam merasakan hubungan antara dia dan Xiao Hei. Saat Zouwen membuka matanya, dia bergegas menuju suatu arah. Saat dia bergegas keluar, penampilan Zouwen telah berubah total. Ini adalah wilayah penguasa bintang kegelapan. Siang Mengcun telah bekerja sama dengan Raja Bintang Kegelapan. Agar tidak menarik perhatian Pangeran Bintang Kegelapan, Zouwen memilih untuk mengubah penampilannya. Sekitar 1 juta kaki jauhnya dari Zouwen, ada selokan hitam yang sangat besar. Di selokan hitam ini, api hitam berkobar dengan ganas. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang dapat melihat bahwa di dalam api hitam yang menyala di selokan, terdapat banyak pedang panjang. Namun, sebagian besar pedang panjang ini patah, seolah-olah bisa patah kapan saja di bawah nyala api hitam. Saat ini, banyak petani berkumpul di sekitar selokan. Beberapa pembudidaya yang lebih kuat telah bergegas ke dalam api hitam, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Namun, api hitam di sini sangat menakutkan. Tidak lama setelah dewa surgawi tingkat menengah bergegas masuk ke dalam jurang, dia mundur dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia menatap api hitam di selokan dengan ngeri. 1929 Dikatakan bahwa 60 tahun yang lalu, sebuah sarung pedang masuk ke bintang kegelapan. Belakangan, banyak dewa surgawi yang mencarinya, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Aku pernah mendengar hal ini sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa sarungnya mungkin adalah benda suci yang sangat kuat. Saat itu, banyak dewa surgawi yang mencarinya meninggal secara tidak wajar. Aku khawatir sarungnya lah yang membunuh mereka. Selanjutnya, menurut spekulasi penguasa bintang kegelapan baru-baru ini, sarungnya mungkin ada di selokan ini. Sayangnya, api hitam di selokan ini terlalu menakutkan. Mereka yang berada di bawah tahap akhir alam dewa surgawi tidak akan bisa untuk bertahan lama di dalam. Bahkan dewa surgawi tahap akhir tidak akan bisa memasuki selokan ini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa semua orang di selokan ini adalah anak buah raja bintang kegelapan. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, tempat ini sebenarnya setara dengan disegel. Dewa surgawi tahap akhir lainnya tidak berani masuk sama sekali. Di sekitar selokan, para penggarap berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua adalah kultifator yang berada di bawah tahap akhir alam dewa surgawi. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memasuki api hitam, jadi mereka hanya bisa menonton. Beberapa orang yang cerdas dapat melihat sekilas bahwa para penggarap yang mencari di selokan pada dasarnya adalah orang-orang yang dikirim oleh pangeran bintang kegelapan. Untuk mencari sarungnya, raja bintang kegelapan bahkan mengirim Usa. Usa adalah dewa surgawi puncak. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli puncak dewa surgawi di Istana Bintang Kegelapan. Bahkan di seluruh bintang gelap, kekuatan tempur Usa bisa menduduki peringkat sepuluh besar. Dia adalah eksistensi yang tak seorang pun berani memprovokasi. Zua Wen dengan cepat sampai di selokan. Ketika dia melihat ada ribuan petani yang mengelilingi selokan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia telah mengikuti aura Xiaohei selama ini. Dia tidak menyangka begitu banyak kultifator yang berkumpul di sini. Namun, Zua Wen tidak peduli mengapa para pembudidaya ini berkumpul di sini. Dia bisa merasakan bahwa hubungannya dengan Xiaohei semakin dekat. Xiaohei ada di selokan ini. Memikirkan hal ini, Zua Wen menginjak kaki kanannya dan segera bergegas ke selokan. Kedatangan Zua Wen tentu saja menarik perhatian banyak petani di sekitar jurang. Namun, setelah mengetahui bahwa Zua Wen hanyalah seorang demigod, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, saat Zua Wen bergegas ke selokan, kerumunan menjadi gempar. Semua orang memandang Zua Wen, yang tiba-tiba bergegas ke selokan, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Apakah orang ini sedang mencari kematian? Dia menyelam ke dalam selokan saat dia tiba. Sungguh, orang bodoh tidak kenal takut. Orang-orang dari Istana Bintang Kegelapan tidak perlu melakukan apapun. Orang ini akan dibakar sampai mati oleh api hitam di sini. Setiap orang yang sadar kembali mencibir, mengira orang yang tiba-tiba menerobos masuk ini adalah daging mati. Di dalam selokan, para penggarap Istana Bintang Kegelapan yang masih mencari juga mengangkat kepala dan memperhatikan Zua Wen yang telah masuk. Siapa orang ini? Tanya seorang pria dengan ekspresi dingin. Dia mengenakan baju besi berwarna gelap dan membawa tombak besar di punggungnya. Dia menunjuk ke arah Zua Wen yang telah terjun ke dalam jurang. Tuan Usa, saya juga tidak mengenalnya. Mungkin dia adalah seorang pria yang baru saja tiba dan tidak memahami situasinya. Seorang pesilat setengah dewa berani memasuki tempat ini. Dia hanya mencari kematian, kata seorang penggarap dari Istana Bintang Kegelapan dengan acuh tak acuh. Usa melirik Zua Wen dan mengabaikannya. Namun, dia dengan cepat menoleh lagi dan menatap pemuda yang jatuh ke dalam api hitam dan sama sekali tidak terluka. Orang ini, sebenarnya baik-baik saja. Usa sedikit mengernyit dan bergumam dengan suara rendah karena terkejut. Tidak hanya Usa, namun para penggarap di sekitar Istana Bintang Kegelapan juga memperhatikan keanehan dari penggarap demigod yang telah jatuh. Para penggarap di sekitar selokan yang telah menunggu untuk menonton pertunjukan bagus semuanya tercengang, terutama ketika mereka melihat Zua Wen berjalan santai di dalam api hitam. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pesilat setengah dewa seperti Zua Wen dapat menahan api hitam yang mengerikan itu. Setelah memasuki api hitam, Zua Wen juga merasakan teror dari api hitam di sekitarnya. Namun, tubuh fisiknya kuat dan dia telah mengembangkan langit dan bumi yang tidak dapat dihancurkan. Meskipun api hitamnya kuat, tubuh fisik Zua Wen bahkan lebih kuat. Itu sama sekali tidak mempengaruhi Zua Wen. Xiao Hei seharusnya ada di sini. Zua Wen berjalan perlahan dan akhirnya sampai di tengah jurang. Pada saat ini, ada pedang patah berdiri di tengah selokan. Pedang patah itu dipenuhi retakan, seolah-olah akan pecah kapan saja jika dipegang di tangan. Tidak ada yang akan menyadari pedang patah seperti itu. Usa dari Istana Bintang Kegelapan secara alami pernah ke sini sebelumnya. Namun, dia bahkan tidak melihat pedang yang patah itu. Lagipula, pedang yang patah itu terlalu patah. Siapa yang peduli dengan pedang patah seperti itu? Zua Wen diam-diam menatap pedang patah di depannya dan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Dia menyadari bahwa aura Xiao Hei ada di pedang patah ini. Saat Zua Wen hendak bergerak, para penggarap Istana Bintang Kegelapan yang awalnya tersebar berkumpul di sekitar Zua Wen dan menatap dingin ke arah Zua Wen. Ada total 20 penggarap Istana Bintang Kegelapan yang memasuki selokan untuk mencari. Selain pria dengan tombak besar yang merupakan Dewa Surgawi Puncak, 19 penggarap Istana Bintang Kegelapan lainnya semuanya adalah Dewa Surgawi Akhir. Meskipun Zua Wen tidak mengetahui asal usul orang-orang ini, dia dapat menebak dari seragam mereka bahwa mereka seharusnya berasal dari faksi yang sama. Semuanya? Apa maksudnya ini? Zua Wen bertanya dengan cemberut. Usa perlahan keluar dan menatap Zua Wen dengan acuh tak acuh. Dia berkata, kamu sangat berani. Istana Bintang Kegelapan kami sedang menjalankan bisnis di sini dan kamu berani menerobos masuk secara terbuka. Apakah kamu memandang rendah Istana Bintang Kegelapan kami? Saya hanya pendatang baru dan tidak tahu aturannya. Saat Zua Wen hendak mengatakan sesuatu, Usa segera menyelanya. Hancurkan dantianmu dan keluar dari sini. Setelah Usa mengatakan itu, para penggarap Istana Bintang Kegelapan di sekitarnya semuanya tertawa terbahak-bahak. Mereka memandang Zua Wen dengan ejekan. Sepertinya aku tidak menyinggung perasaanmu sama sekali. Aku hanya tidak sengaja menerobos masuk ke sini dan kamu ingin aku menghancurkan dantianku. Zua Wen berkata dengan tatapan dingin. Tuan Usa sudah menunjukkan toleransi terbesar kepadamu dengan mengatakan ini. Karena kamu tidak mau mendengarkan, maka matilah. Seorang penggarap Istana Bintang Kegelapan di belakang Zua Wen mencipir. Dia membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya dan memotong kepala Zua Wen. Orang ini tidak menahan diri sama sekali. Telapak tangannya cukup untuk meledakkan kepala Zua Wen dan menghancurkan jiwa ilahinya. Namun, sebelum telapak tangan orang ini mendarat di kepala Zua Wen, kilat hitam keungguan tiba-tiba keluar. Itu sangat cepat dan langsung menembus ke tengah alis orang ini. Bang! Kemudian, orang tersebut jatuh ke tanah dan kehilangan nyawanya. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Ekspresi para penggarap Istana Bintang Kegelapan lainnya yang memiliki ejekan di mata mereka membeku saat mereka menatap kosong pada rekan mereka yang sudah meninggal. Mereka benar-benar tidak mengerti. Demigot di depan mereka ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh seorang kultifator di alam Dewa Surgawi. Sungguh sulit dipercaya. Kamu membunuhnya. Mata Usa dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mencabut tombak besar di punggungnya dengan tangan kanannya. Dengan jabat tangan kanannya, tombak di tangan Usa melesat ke arah Zua Wen seperti pesawat ulang alik. Pada saat yang sama, 18 penggarap Istana Bintang Kegelapan di sekitarnya semuanya mengeluarkan artefak Dewa Surgawi masing-masing dan menyerang Zua Wen. Namun, pada saat Usa menyerang, Zua Wen segera menggunakan teknik ilusi dari semua makhluk tak berbentuk. Selain itu, teknik ilusinya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya dengan dukungan Dao Inten tingkat keempat. Usa yang sedang mengayunkan tombaknya langsung bingung dengan teknik ilusi itu. Namun, Usa adalah Dewa Surgawi Puncak. Jiwa ilahinya jauh lebih kuat daripada Dewa Surgawi lainnya. Oleh karena itu, dia kembali sadar dalam sekejap. Pada saat Usa dalam keadaan linglung, Zua Wen tidak menahan diri sama sekali. Dia segera menggunakan Dao Inten tingkat keempat dan mengeluarkan pedang Irondeo. Dia menggunakan jurus pedang ketiga dari teknik pedang Dao Penghancuran, Matahari di Siang Hari. Saat ini, Zua Wen mengayunkan pedangnya. Pedang Ki yang kuat terkondensasi menjadi 17 terik matahari yang menakutkan. Mereka berputar terus-menerus dan menyapu ke arah 17 Dewa Surgawi dari Istana Bintang Kegelapan. Pada saat yang sama, Zua Wen membuka Eye of Heaven's Deforer dan melepaskan 17 sambaran petir berwarna hitam keunguan. Mereka tersembunyi di 17 terik matahari secara diam-diam. Ketika 17 penggarap Istana Bintang Kegelapan memblokir terik matahari mereka masing-masing, sambaran petir hitam keunguan yang tersembunyi di bawah terik matahari melesat keluar. Mereka memasuki dahi 17 kultifator dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kekuatan petir hitam keunguan, jiwa ilahi mereka langsung dimusnahkan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Menggunakan Eye of Heaven's Deforer, Soon at Noon, dan teknik ilusi pada saat yang sama merupakan beban yang sangat berat bagi Zua Wen saat ini. Wajahnya langsung menjadi pucat. Mati. Saat Zua Wen berada dalam kondisi lemah setelah membunuh 17 penggarap Istana Bintang Kegelapan dalam sekejap, Wu Usa menyerang dengan aura tombak yang menakutkan. Tombak itu mengenai dada Zua Wen. Zua Wen menghindari poin penting. Tombak itu menusuk di antara tulang rusuknya. Namun, yang membuat Wu Sangeri, tombak itu hanya menembus sekitar 3 inci di antara tulang rusuk Zua Wen sebelum dihalangi oleh otot-otot yang berkontraksi di antara tulang rusuknya. Tubuh fisikmu. Sebelum Wu Usa sempat bereaksi, Zua Wen memegang pedang Irondeu di tangannya. Dia melesat di udara dan langsung menebas leher Wu Usa. Wu Usa adalah ahli puncak dewa surgawi. Dia memulai dengan kaki kanannya dan segera meninggalkan tombak yang terjepit di antara otot Zua Wen. Dia kemudian menghindar ke samping untuk menghindari pedang Irondeu Zua Wen. Namun, saat Wu Usa menghindari pedang Irondeu, Zua Wen segera menggunakan jiwa ilahinya yang kuat untuk mengaktifkan jarum dewa penyerap jiwa. Jarum itu selalu ada di jiwa ilahinya. Pada saat ini, itu berubah menjadi cahaya kemasan yang keluar dari selah alisnya dan langsung meledak ke dahi Wu Usa. Wu Usa tidak pernah membayangkan jarum seperti itu tiba-tiba keluar dari selah-selah alis Zua Wen. Saat jarum itu ditembakkan, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jarum itu menembus dahinya, menghancurkan jiwa surgawinya dan mengubahnya menjadi bubur. Kamu, kamu, sama sekali bukan ahli demigod. Wu Usa tidak bisa beristirahat dengan tenang. Jarum dewa penyerap jiwa Zua Wen terlalu cepat dan tidak terduga. Dia telah meninggal dengan sangat tidak adil. Celepuk. Wu Usa jatuh ke tanah. Jarum dewa penyerap jiwa melesat kembali ke selah-selah alisnya. Tatapannya sangat dingin saat dia melihat Wu Usa, yang telah meninggal dengan mata terbuka lebar. Merasa. Tiba-tiba, semua orang di sekitar selokan itu tercengang. Lalu, terdengar serangkaian desahan napas. Di antara 20 ahli istana bintang kegelapan, ada Wu Usa, yang merupakan dewa surgawi puncak, dan 19 kultifator yang berada di tahap dewa surgawi akhir. Barisan seperti itu langsung terbunuh. Semua orang menebak siapa pria yang hanya memiliki aura demigod di permukaannya. Setelah dengan cepat menyingkirkan cincin roh Wu Usa dan yang lainnya, Zhuawan datang ke depan pedang yang patah itu dan dengan santai menendangnya. Dia kemudian menyadari bahwa tendangannya meleset. 1930. Brat, kamu sudah banyak berkembang, bukan? Kamu bahkan belum menjadi dewa langit, tapi kamu sudah mampu membunuh dewa langit tingkat puncak. Sepertinya Anda telah berhasil merasuki defor. Saat pedang patah menghindari kaki kanan Zhuawan, suara Xiaohei terngiang di benak Zhuawan. Zhuawan menarik kaki kanannya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia tahu bahwa Xiaohei seharusnya berada di dalam pedang patah ini. Namun, yang membuat Zhuawan bingung adalah pedang patah ini sangat patah, jadi bagaimana Xiaohei bisa memasuki pedang patah ini? Dan bagaimana dengan lima langkah percikan darah? Mungkin Xiaohei memahami keraguan Zhuawan, jadi dia menjelaskan, nak, jangan meremehkan pedang patah ini. Jika aku tidak salah, pedang ini mungkin adalah benda suci dari kultifator alam langit virtual yang kuat. Hanya saja sekarang agak patah. Tapi itu masih jauh lebih kuat dari alat dewa surgawi biasa. Zhuawan terkejut, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Bagaimana benda suci seorang kultifator alam langit virtual bisa ada di bintang gelap yang tidak penting ini? Terlebih lagi, pedang patah ini tidak memiliki aura sama sekali. Itu hanyalah pedang yang patah. Bagaimana dengan lima langkah percikan darah? Zhuawan bertanya. Xiaohei berkata dengan agak canggung, lima langkah percikan darah telah disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam pedang patah ini. Nak, jika kamu mencabut pedang patah ini, aku dapat membantumu menyempurnakan pedang patah ini sepenuhnya dan menjadikannya milikmu. Zhuawan menghela nafas pelan, lima langkah percikan darah telah banyak membantunya di masa lalu. Memikirkan bagaimana pedang itu telah diintegrasikan ke dalam pedang patah ini, Zhuawan merasa agak menyesal. Biarkan aku mencoba. Zhuawan tidak meragukan kata-kata Xiaohei. Dia telah melalui suka dan duka dengan Xiaohei selama bertahun-tahun, jadi dia tahu betul bahwa Xiaohei tidak akan menyakitinya. Sambil memegang gagang pedang, Zhuawan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Segera setelah itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang yang patah itu tertancap di tanah dan tidak bergerak sama sekali. Anak nakal, pedang ini sangat berat. Jika Anda menggunakan seluruh kekuatan Anda, kekuatan defor larva seharusnya tidak sedikit, bukan? Xiaohei tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Zhuawan tidak lagi menahan diri. Pembuluh darah biru menonjol di tangan kanannya saat aura yang luas dan menakutkan keluar dari tubuh Zhuawan. Dia telah menggunakan seluruh kekuatan defor. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh selokan mulai bergetar hebat. Api hitam di dalam selokan terus mendatangkan malapetaka, berubah menjadi badai api hitam. Dengan Zhuawan sebagai pusatnya, badai terus menyebar ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Ayo cepat pergi! Api hitam ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak. Pembudidaya itu pasti menemukan sesuatu di selokan, jika tidak, api hitam di selokan tidak mungkin menjadi begitu ganas. Murid para penggarap yang awalnya mengelilingi jurang menyusut saat mereka terbang dan tersebar ke segala arah. Penggarap di bawah tahap Dewa Surgawi akhir pada dasarnya tidak akan bisa lepas dari api hitam ini. Oleh karena itu, para pembudidaya ini secara alami melarikan diri tanpa jejak. Zhuawan mengangkat pedang yang patah itu dengan susah payah. Segera setelah itu, dia menemukan garis darah mengalir keluar dari gagang pedang yang patah. Itu mengalir melalui telapak tangannya dan memasuki tubuhnya. Kemudian, dia merasa bahwa dia dan pedang patah itu terhubung oleh darah. Terlebih lagi, dia benar-benar merasakan aura lima langkah percikan darah dari pedang yang patah itu. Xiao Hei benar, lima langkah percikan darah telah bergabung dengan pedang yang patah. Setelah garis darah memasuki tubuhnya, dia menemukan bahwa pedang patah yang beratnya tak tertahankan itu seringan bulu. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya yang tertancap di tanah di selokan semuanya terbang keluar. Saat badai api hitam membumbung ke langit, semuanya tersebar, menyebabkan badai api hitam menjadi lebih dahsyat. Zua Wen, segera tinggalkan tempat ini. Penguasa bintang kegelapan itu mungkin sudah merasakan keberadaan kita. Orang itu adalah dewa sejati palsu. Dia jauh lebih kuat daripada dewa langit puncak. Xiao Hei tiba-tiba berkata dengan cemas. Zua Wen bahkan tidak memikirkannya. Dia mengikuti mata badai api hitam dan terbang ke langit. Badai api hitam itu terlalu hebat. Dilihat dari luar, warnanya hitam seperti tinta. Tidak mungkin melihat sosok Zua Wen dengan jelas di dalam. Suara mendesing. Suara hembusan angin yang mengerikan tiba-tiba terdengar dari jauh. Kemanapun ia melewatinya, angin dan guntur saling terkait dan ruang angkasa retak. Aura yang sangat kuat mengikuti suara angin yang memecah. Para penggarap yang bersembunyi dari badai api hitam terkejut. Itu raja bintang kegelapan, An Siulan. Aku tidak menyangka bahkan dia akan mengambil tindakan secara pribadi. Meski suara hembusan angin masih jauh, namun saat aura menakutkan menyebar, seseorang langsung mengenali pemilik aura tersebut. Zua Wen terus bangkit dalam badai api hitam. Kesadarannya yang kuat segera merasakan aura menakutkan yang mengalir dari jauh. Sangat kuat, apakah ini dewa sejati palsu? Zua Wen terkejut. Setelah membunuh Husa, yang berada di puncak alam ilahi, Zua Wen tidak terlalu memikirkan apa yang disebut dewa sejati palsu. Tapi sekarang, ketika An Siulan menyerbu dengan agresif, Zua Wen merasakan aura yang menakutkan. Dia segera mengetahui bahwa masih ada kesenjangan tertentu antara dirinya dan dewa sejati palsu. Pergi! Zua Wen menendang dengan kaki kanannya. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu dan kecepatannya meningkat tajam. Dengan kecepatannya saat ini, dia bisa dengan cepat menyapu mata badai hitam dan meninggalkan bintang gelap. Tidak peduli seberapa cepat An Siulan, dia tidak bisa mengejar Zua Wen. Di kejauhan, An Siulan, yang mengenakan baju besi, menatap dingin ke arah Zua Wen yang melarikan diri dalam badai api hitam. Sudut mulutnya penuh rasa dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menggumamkan sesuatu. Ledakan! Tiba-tiba, jurang tempat terjadinya badai api hitam itu runtuh. Kemudian, para penggarap di sekitar jurang terkejut menemukan bahwa ada banyak roh primordial yang muncul dari jurang. Mereka juga menemukan bahwa semua roh primordial ini memiliki aura setengah dewa. Dengan kata lain, semua roh primordial ini adalah setengah dewa ketika mereka masih hidup. Tapi sekarang, mata roh primordial ini merah dan mereka tidak punya kesadaran untuk dibicarakan. Mereka semua tanpa rasa takut bergegas menuju badai api hitam. Ini adalah kunci jiwa dewa segudang. Beberapa penggarap di sekitarnya mengenali formasi aneh yang tiba-tiba muncul di jurang. Kunci jiwa dewa segudang adalah formasi yang sangat kejam. Formasi ini membutuhkan roh primordial setengah dewa untuk diaktifkan. Melalui akumulasi puluhan ribu roh primordial, kunci jiwa dewa segudang akan menjadi sangat menakutkan. Itu bisa mengunci jiwa ahli alam ilahi manapun. Bahkan ahli puncak alam ilahi akan kesulitan untuk melarikan diri. Kunci jiwa dewa segudang ini masih kekurangan beberapa roh primordial. Ini belum lengkap, tapi bahkan ahli puncak alam ilahi pun bisa dibekukan olehnya. Ini adalah formasi yang kejam dan menakutkan. Seorang kultifator menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa setelah formasi miriat God Soul Lock diaktifkan, kultifator itu tidak akan bisa melarikan diri. Benar saja, badai api hitam yang awalnya menakutkan berhenti berputar setelah dikelilingi oleh roh primordial yang tak terhitung jumlahnya. Mata badai juga diblokir oleh roh primordial yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi jalur kenaikan Zuawan. Mereka semua adalah roh primordial setengah dewa. Mata Zuawan menyipit. Dia dengan cepat memikirkan Tan Yu dari bintang kegelapan. Dia tahu bahwa setengah dewa yang diambil Tan Yu mungkin telah diambil roh primordialnya dan ditempatkan dalam formasi di bawah jurang. Nak, ini adalah kunci jiwa dewa segudang. Bajingan tua itu, penguasa bintang kegelapan, secara khusus menyiapkannya untuk Tuan Naga ini. Dia ingin menemukan Tuan Naga ini. Untungnya, Tuan Naga ini bersembunyi di dalam pedang patah ini dan menyembunyikan semuanya auraku. Kalau tidak, Bajingan tua itu mungkin sudah menemukanku. Xiaohei mau tidak mau mengutuk. Namun, tidak mudah menjebak Tuan Naga ini. Nak, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan pedang patah ini. Ayunkan. Mendengar ini, mata Zuawan berbinar. Meski penampilan pedang patah itu jelek, dia bisa merasakan aura kuat yang terkandung di dalam pedang patah itu. Dalam sekejap, Zuawan menebas dengan pedangnya. Kemudian, dia menyadari bahwa badai api hitam yang berhenti di sekitarnya mulai meledak. Badai api hitam yang tak terhitung jumlahnya meluap. Roh primordial yang tak terhitung jumlahnya yang melekat pada badai api hitam semuanya dihancurkan oleh ledakan yang mengerikan ini. Badai api hitam yang mencapai langit juga runtuh seluruhnya, memperlihatkan sosok Zuawan. Setelah menghancurkan kunci jiwa dewas segudang, Zuawan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menginjak kaki kanannya dan tidak mengurangi kecepatannya, berniat meninggalkan bintang gelap. Sayangnya, ketika Zuawan bergegas keluar dari bintang gelap, dia menyadari bahwa kekuatan tak terlihat telah muncul antara bintang gelap dan langit berbintang, mencegahnya meninggalkan planet ini. Istirahatlah untukku. Zuawan menebas dengan tangan kanannya dan api hitam keluar dari pedang yang patah itu. Api hitam menyebar dari pedang ke pedang yang patah dan menggunakan api hitam sebagai media untuk mengembalikan pedang yang patah menjadi pedang hitam utuh. Namun, ujung pedangnya hanyalah bola api hitam dan bukan ujung pedang yang sebenarnya. Dengan satu tebasan, api hitam menyebar dan energi transparan di depannya hancur total. Namun, dengan keterlambatan Zuawan, An Siulan sudah menyusulnya. Dengan jentikan jarinya, An Siulan mengeluarkan gunting hitam sepanjang tiga kaki dan menyayat pinggang Zuawan dalam upaya untuk memotongnya menjadi dua. Sayangnya, Zuawan sudah merasakannya. Dia menggunakan pedang untuk menembus Duri dan mengelilingi dirinya, membentuk Duri yang tak terhitung jumlahnya sebagai pertahanan. Yang paling Duri dan durinya tidak mampu menahan gunting Dark Cultivation Orchid dan segera hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi debu. Zuawan menginjak kaki kanannya dan menghindari serangan An Siulan. Dia menatap An Siulan dengan ketakutan. Mata hitam seorang Siulan menatap dingin ke arah Zuawan dan bergumam kaget, Demigod. Seorang Demigod biasa bisa menghindari seranganku. Saat ini, Zuowen tidak mundur. Indra spiritual penggarap kegelapan Anggrek ini telah mengunci dirinya. Terlebih lagi, kecepatan Dark Cultivator Orchid ini tidak lambat. Zuowen tahu sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Serahkan pedang patah di tanganmu dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu karena membunuh istana bintang kegelapanku. Mata seorang Siulan bersinar ketika dia berbicara lagi. Dia bisa merasakan bahwa Zuowen bukanlah orang yang sederhana. Dia bahkan curiga bahwa Zuowen memiliki teknik penyembunyian yang sangat kuat pada dirinya. Bahkan dia tidak dapat melihat melalui basis kultivasi Zuowen. Dia tahu betul bahwa orang seperti dia biasanya memiliki latar belakang yang kuat. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Namun, Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, pedang patah ini awalnya diperoleh dari roh senjataku. Sekarang setelah aku menyempurnakannya, mustahil bagimu untuk mengambilnya. Seorang Siulan mengerutkan kening tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, jika itu masalahnya, maka teman, kamu boleh pergi. Aku tidak akan mempersulitmu. Zuowen tercengang. Dia tidak menyangka anggrek budidaya gelap begitu mudah diajak bicara. Terlebih lagi, setelah anggrek budidaya gelap mengucapkan kata-kata itu, rasa ilahi yang mengunci dirinya juga menghilang. Jelas sekali, anggrek budidaya gelap benar-benar bermaksud melepaskannya. Terima kasih banyak.